Namun, ketika kembali ke pantai dan menatap lautan luas, Qin Fei yang kembali mendapat masalah. Kekuatan asal usul 50 ribu dao digunakan untuk memenjarakan makna sebenarnya dari hukum es. Bagaimana dia bisa melewati lautan luas ini? Jarak ribuan miljika pada waktu normal hanya berjarak satu langkah, namun saat ini bagai parit yang tak dapat diseberangi. Ledakan. Namun ikuti dengan seksama. Sebuah adegan yang lebih mengejutkan Qin Fei yang terjadi. Ketika ia berjalan menuju pantai, lautan di hadapannya seakan terpanggil, serta merta bergelora ke arah pantai. Jelas sekali. Ini karena makna sebenarnya dari hukum es. Raut wajah Qin Fei yang berubah, dan dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat air laut, air laut itu juga terhalang oleh penghalang kekuatan asal, dan dia menghela napas lega. Pada saat ini, Anda harus memiliki kekuatan asli yang cukup untuk melakukannya. Qin Fei yang mengerutu. Jika laut tenang seperti saat pertama kali datang, kekuatan beberapa ratus sumber akan cukup. Karena di sini tidak perlu khawatir diserang binatang buas. Tapi sekarang. Karena hukum air yang hakiki, maka di wilayah laut ini telah terjadi gelombang yang sangat besar, minimal perahu yang berukuran kecil harus ditenggelamkan, jika tidak maka akan tersapu ombak ke laut dalam. Sungguh merepotkan. Akan sangat hebat jika saya bisa mengajak semua orang masuk. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam dan menatap penghalang. Memenjarakan makna sebenarnya dari makna yang mendalam dan memblokir air laut seharusnya tidak menghilangkan kekuatan asal 50 ribu dao. Dengan lambayan tangannya, sumber kekuatan 10 ribu itu pun pulih kembali. Melihat pesona itu, dia tidak menerima pengaruh apapun, jadi dia menggunakan kekuatan 10 ribu sumber untuk memadatkan sebuah perahu kecil. Kemudian. Ia melangkah ke atas perahu kecil, dengan mantap memasuki laut, menerobos ombak, dan langsung menuju keluar. Wow. Kemana pun aku pergi, laut bagaikan sungai yang terbalik. Bagaimana situasinya? Orang gila itu dan orang lain yang berjaga di luar, melihat ombak besar yang tiba-tiba muncul di laut, ekspresi mereka langsung berubah. Itu kakak Qin. Li Feng menatap suatu tempat di permukaan laut dan berteriak. Itu benar-benar dia. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Lalu, apa benda yang ada di atas kepalanya itu? Tak terduga membuat gerakan sebesar itu. Sekelompok orang sangat terkejut. Segera. Qin Fei yang bergegas keluar, terlambat menjelaskan, dan berteriak, cepatlah lepaskan pikiran spiritualmu dan singkirkan atmosfer misterius itu bersamaku. Apa? Semua orang tercengang. Cepat. Qin Fei yang mendesak, dan telah memimpin untuk melepaskan pikiran spiritualnya. Setelah sekelompok orang bereaksi, mereka segera melepaskan pikiran spiritual mereka. Awal. Dengan teriakan keras Qin Fei yang, seluruh pikiran ilahi segera terjalin, bergegas menuju makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Langsung. Long Chen dan yang lainnya juga merasakan arus dingin yang menggigit. Namun mereka semua bertahan dengan putus asa, dan di bawah bimbingan Qin Fei yang, semangat pikiran langsung menuju ke aura misterius. Engah. Ketika kesadaran ilahi bertabrakan dengan aura misterius itu, semua orang memuntahkan setegup darah. Tetapi. Dengan kerja sama sekelompok orang, aura misterius itu pun berhasil ditumpas. Saat aura misterius ini menghilang, laut yang bergolak segera menjadi tenang. Ini. Setelah air laut surut, semua orang akhirnya melihat nyala kristal es di pesona itu. Iya. Itulah arti sebenarnya dari hukum es. Qin Fei yang mengangguk. Ketika semua orang mendengar itu, napas mereka tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki pulau peninggalan Purbakala tersebut? Saya tidak memahaminya selama setengah jam, dan saya menemukan makna sebenarnya. Meskipun ini hanya hukum umum, ini cukup menarik. Karena memahami makna sebenarnya dari hukum umum, Anda juga dapat melangkah ke ranah baru. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan penghalang itu menghilang. Sekarang, tidak ada kelainan. Langsung. Qin Fei yang menggunakan sumber kekuatan untuk membungkus kebenaran mendalam, dan kemudian menyimpannya. Apakah ada arti sebenarnya dari hukum yang terkuat? Tanya serigala bermata putih. Saya belum menemukannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dong Yuexian dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tidak perlu khawatir aku akan menggelapkannya. Dong Yuexian tersenyum. Tentu saja saya tidak khawatir lagi. Karena kemampuan Qin Fei yang sendiri, dia tidak bisa menghapus aura misterius dalam arti kebenaran yang sebenarnya. Tapi apa sebenarnya suasana misterius itu? Masih ada waktu. Aku akan masuk lagi. Usai Qin Fei yang berkata, dia sekali lagi mengendalikan perahu kecil itu dan melaju menuju pulau peninggalan Purbakala dengan kecepatan kilat. Saya sungguh menantikannya. Serigala bermata putih itu menyeringai. Tetapi itu sungguh sulit baginya. Lu Jiaxian tersenyum. Mengapa itu sulit? Selama masih ada makna dan kebenaran yang dalam, janganlah berlarian, sekalipun itu melelahkan, itu masih berharga. Serigala bermata putih itu meletakkan kakinya, sama sekali tidak merasa kasihan terhadap Qin Fei yang. Segera. Qin Fei yang kembali ke Binghu. Apa? Melihat danau es saat ini, Qin Fei yang tampak terkejut. Danau es aslinya hampir hancur, tetapi dalam sekejap mata, semua retakan menghilang. Dan air jernih muncul di danau, tetapi tidak ada es. Lihatlah gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya. Sebelumnya jelas-jelas runtuh, tetapi sekarang semuanya kembali ke keadaan semula, seolah-olah pertempuran sebelumnya tidak pernah terjadi. Seperti yang dikatakan Mo Xiaoke dan Dao Zhu, pulau peninggalan kuno adalah pulau yang tidak akan pernah sunyi. Dia melepaskan pikiran spiritualnya, menyelimuti bumi, dan melanjutkan pencarian. Iya. Waktu berlalu dengan tenang. Sebuah gunung tandus muncul di depan Qin Fei yang. Dikatakan tandus karena seluruh gunung, bahkan tak ada satupun rumput liar, gundul dan penuh atmosfer mematikan. Di pulau kuno yang begitu indah, gunung sebesar itu tampak tidak pada tempatnya. Lagi. Kalau ada yang salah, pasti ada setan. Mo Xiaen segera menjadi waspada, menatap gunung sejenak, lalu melepaskan pikiran spiritualnya dan bergegas menuju gunung. Iya. Sekarang. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Tampaknya ada penghalang tak terlihat di sekitar gunung ini, yang menghalangi pikiran spiritualnya. Mungkinkah ada kebenaran mendalam lainnya? Qin Fei yang bergumam, dan dengan cepat melompat ke puncak gunung seperti seekor kera. Sebuah gunung panjangnya bisa mencapai ribuan kaki. Tebingnya curam. Dari kejauhan, ia tampak seperti pedang tajam, berdiri di antara pegunungan. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang akhirnya mencapai puncak gunung, dan sebidang tanah tandus yang rusak segera muncul di bawah pandangannya. Puncak gunung bahkan lebih sunyi lagi. Bahkan bumi pun penuh dengan bau busuk. Ketika Qin Fei yang melihat ke arah pusat gunung, wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat kerangka duduk bersila di atas batu hitam di tengah gunung. Ia tampak memejamkan mata dan bermeditasi, lalu mengeluarkan napas kematian yang amat mengerikan. Ini bukan raja kerangka seperti Xiaoke. Suasana hati Qin Fei yang tiba-tiba menjadi tegang. Karena jika itu adalah raja kerangka, bahkan jika dia memiliki kekuatan 50 ribu asal Dao, itu mungkin tidak cukup untuk menjejalkan raja kerangka di antara giginya. Bagaimana Anda bisa bertemu kerangka? Mo Xiaoke secara pribadi mengatakan bahwa kerangka ini tidak dapat menginjakan kaki di pulau kuno. Dan tetap saja berupa kerangka hitam yang aneh. Api di rongga matanya juga hitam pekat bagaikan tinta, bagaikan dua kelompok api ajaib, lebih mirip dua jurang gelap tanpa dasar. Sepertinya ia tidak menemukanku. Kalau begitu hancurkan dengan sekali gerakan. Melihat tengkorak hitam tak bergerak, tanpa respon apapun, membuat orang memiliki ilusi, seperti kerangka tak sadarkan diri. Tapi Qin Fei yang tentu saja tidak akan berpikir demikian. Kerangka yang dapat bertahan di pulau kuno tidak boleh dilihat dengan mata biasa. Jadi, melihat kerangka itu tidak bergerak, dia siap mengambil kekuatan sumbernya dan segera membunuhnya. Tapi pada saat ini, kepala tengkorak itu tiba-tiba bergerak dan menimbulkan suara berderit. Tampaknya setelah sekian lama tidak beraktifitas, tulang-tulangnya berkarat semua. Hati Qin Fei yang juga langsung terangkat. Ikuti dengan saksama. Kerangka hitam itu menolek ke arah Qin Fei yang. Kedua api hitam itu tampak terbangun sekaligus dan terbakar, membuat orang-orang merasakan krisis yang sangat kuat. Bisakah kamu berkomunikasi? Qin Fei yang bertanya. Selalu waspada. Namun kerangka hitam itu tetap acuh-ta'acuh, seolah sedang memeriksa Qin Fei yang. Tampaknya tidak ada kebijaksanaan spiritual yang lahir. Qin Fei yang berbisik. Kerangka seperti itu seharusnya tidak sekuat raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh. Tiba-tiba, kerangka hitam itu bangkit, persendiannya tampak sangat berkarat, dan semuanya berderit. Ekspresi wajah Qin Fei yang penuh kewaspadaan. Siapa? Tiba-tiba, kerangka hitam itu menuki ke bawah, meninggalkan jejak bayangan. Sangat cepat. Qin Fei yang tiba-tiba mengubah warnanya, empat lapisan kehendak surgawi, dan waktu terbuka dalam sekejap, lalu mengambil langkah, seketika berada di sisi lain gunung. Kecepatannya cukup cepat. Anda tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Tetapi, sebelum dia bisa mendapatkan pijakan, kerangka hitam kosong itu berbalik dan mengejar Qin Fei yang dengan pukulan. Jelas. Kecepatan kerangka hitam itu jauh lebih cepat dari Qin Fei yang sekarang. Kecepatan ini sendiri tidak dapat diremehkan. Ledakan. Sepotong kekuatan asli muncul, dan sebuah perisai terbentuk dalam sekejap, secara horizontal di depan. Tengkorak hitam itu meninju perisai itu. Dengan suara keras, tentu saja perisai itu hancur berkeping-keping, dengan retakan seperti jaring laba-laba. Apa? Mata Qin Fei yang bergetar. Meskipun pembelaannya agak tergesa-gesa, dia juga mengeluarkan seratus sumber kekuatan. Namun perisai yang terbentuk dari seratus sumber kekuatan itu dihancurkan oleh kerangka hitam ini dengan sebuah pukulan. Seberapa kuat kekuatan ini? Apakah benar-benar setingkat dengan Raja Tengkorak di Pulau Bintang Tujuh? Ledakan. Kerangka hitam itu tidak berhenti, dan sementara Qin Fei yang terkejut, pukulan lain datang. Perisainya hancur total. Bahkan ada puluhan sumber kekuatan yang langsung hancur di bawah tinju kerangka hitam itu. Adegan ini membuat rambut Qin Fei yang berdiri. Hancurkan puluhan kekuatan sumber dengan satu pukulan. Sungguh lelucon. Ini terlalu kuat. Dentang. Kekuatan sumber aslinya melonjak keluar tanpa syarat, berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki, dan menebas dengan marah. Kerangka hitam itu pun tidak menghindar. Tinju dan pedang sepanjang tiga kaki itu bertemu langsung di kehampaan. Didampingi oleh aura yang mengerikan dan menghancurkan, lengan kerangka itu hancur di tempat, tetapi pada saat yang sama kekuatan aslinya menghilang puluhan kali lagi. Tidak ada raja kerangka yang sekuat itu. Namun, kekuatan tempur ini cukup untuk disebut teror. Mata Qin Fei yang berkedip karena dingin. Pertarungan cepat harus dilakukan. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak daya asli yang harus dikonsumsi. Paling kritis. Tidak banyak waktu tersisa untuk menyatukan semuanya. 5722 Setelah memecahkan kerangka hitam, Anda harus bergegas kembali. Jika tidak dia dan iblis dalam diri Anda akan berada dalam bahaya ketika saatnya tiba. Dia memutar pedang sepanjang tiga kaki dan bertarung keras melawan kerangka hitam itu. Pertempuran pun pecah. Kerangka hitam juga memiliki kemampuan yang sama dengan monster pasir kuning dan monster es. Menghancurkan lengan dan dengan cepat membentuknya kembali. Tingkat kekerasan tulangnya tak terbayangkan, seakan terbuat dari besi suci. Akan relatif mudah untuk menghancurkan hanya satu lengan, tetapi akan sangat sulit untuk menghancurkan seluruh kerangka. Setelah pertempuran sengit dan kehilangan ribuan kekuatan sumber, Qin Fei Yang akhirnya menghancurkan kerangka hitam, dan sekelompok api hitam segera muncul di bawah pandangan Qin Fei Yang. Ini. Qin Fei Yang menatapnya sejenak, lalu sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Karena di dalam api tersebut terdapat kekuatan maut yang amat besar. Jelas sekali. Inilah arti sebenarnya dari hukum kematian. Menakjubkan. Jarang sekali monster di pulau kuno ini berevolusi dari makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Monster es sebelumnya adalah arti sebenarnya dari hukum es, dan sekarang kerangka hitam adalah kebenaran utama dari hukum hidup dan mati. Jika seperti ini. Awal. Apakah ikan-ikan besar yang dilihatnya di sungai berevolusi dari makna kebenaran yang sebenarnya? Namun saat itu, dia tidak merasakan nafas kekuatan hukum di tubuh ikan besar itu. Kembalilah dan lihatlah nanti. Pokoknya aku mampir juga, menitipkan sisa peninggalan purbakala di pulau itu, kamu harus lewat sana. Tepat di antara keterkejutan dan keraguan Kinfei yang, kerangka hitam itu hendak terlahir kembali. Mungkinkah ada aura misterius di dalamnya? Mata Kinfei yang tenggelam, dan kekuatan asal daun naik ke langit, menyelimuti makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Dia tidak berani lagi mengambil resiko untuk menyelidiki dengan rohnya. Karena. Jika benar-benar ada aura misterius dalam kebenaran mendalam ini, maka jika dia melepaskan pikiran sucinya, dia akan terluka parah dalam sekejap. Karena. Bahkan aura misterius dalam kebenaran mendalam hukum S dapat melukainya dengan parah, belum lagi aura misterius dalam kebenaran mendalam hukum terkuat. Masalah ini tidak bisa sembarangan. Namun. Segala sesuatunya tidak berjalan semulus yang dipikirkannya. Meskipun kekuatan sumber aslinya berubah menjadi pesona, memenjarakan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, tetapi kerangka hitam masih dibangun kembali dalam pesona tersebut. Tidak seperti monster S sebelumnya, mereka hanya akan muncul kembali ketika bertemu air. Dan kerangka hitam ini, seperti halnya kerangka di Laut Selatan, dapat terlahir kembali tidak peduli apapun lingkungan atau kondisinya. Kecuali. Hapus suasana misterius di dalam. Ledakan. Setelah kerangka hitam itu dibentuk kembali, mereka segera menyerbu ke dalam pesona itu. Pesona itu segera terdistorsi dan berubah bentuk, dan kekuatan puluhan sumber hancur. Begini caranya. Qin Fei mengangkat alisnya rat-rat. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, maka dia hanya bisa menggunakan kekuatan sumber untuk menjebak kerangka itu dan mengeluarkannya seperti ini. Namun dengan cara ini, berapa banyak daya asli yang akan hilang di tengah jalan? Apapun. Lagi pula, itu bukan sumber kekuatanku. Lagi pula, kehilangan sedikit saja lebih baik bagi kita, jangan sampai Dong Yuexian berbalik melawan kita. Qin Fei yang mengerutu, lalu melambaikan tangannya, menggulung pesona, mengaktifkan empat lapis kehendak surgawi dan waktu instan, dan bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Meskipun semakin besar hilangnya kekuatan asli, semakin baik bagi mereka, tetapi bagaimanapun juga, bagaimanapun juga, mereka harus memasuki sisa-sisa kuno, jadi mereka masih harus menabung sedikit. Kerjasama dari empat kehendak surgawi dan momen waktu sungguh menakutkan. Untuk sementara waktu, Qin Fei yang kembali ke sungai. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya, menangkap seekor ikan besar, dan berlari menuju pantai. Gemuruh. Begitu mereka tiba di pantai, kerangka hitam itu membombardir pesona itu dengan suara keras, dan suara itu masuk ke telinga orang gila dan yang lainnya. Bagaimana situasinya? Sekelompok orang sangat terkejut. Apapun situasinya, kita pasti butuh bantuan. Semuanya, bersiap. Lu Jiajin berkata dengan serius. Akhirnya, Qin Fei yang mengemudikan perahu kecil itu, melesat bagaikan roket, dan berteriak, cepat bantu aku. Sungguh. Kerumunan itu bergumam. Qin Fei yang melambaikan tangannya, penghalang itu runtuh, dan kekuatan sumber asli segera menyerbu dan berubah menjadi badai, dengan panik mencekik kerangka hitam itu. Mengapa itu berupa kerangka? Sekelompok orang terkejut. Itu di luar imajinasi. Xiao Ke, apakah kamu masih sama seperti dulu? Orang gila itu bertanya. Tidak sama, karena di dalam dirinya, aku tidak merasakan nafas roh dendam. Mo Xiao Ke menatap tengkorak itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada sedikitpun aroma dendam. Lalu apa masalahnya dengan kerangka ini? Semua orang bingung. Dalam pemahaman mereka, semua kerangka di lautan bintang seharusnya adalah roh-roh pendendam yang lahir dari kekuatan jahat. Ledakan. Dengan suara keras, setelah kehilangan ribuan sumber tenaga, akhirnya menghancurkan kerangka hitam itu lagi. Ini. Melihat api hitam, semua orang terkejut. Kekuatan kematian begitu nyata, itu jelas merupakan makna sebenarnya dari hukum kematian. Itu juga arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Ini jauh lebih berharga daripada makna sebenarnya dari hukum es. Apa yang kamu lakukan sambil linglung? Jangan cepat-cepat melepaskan pikiran spiritualmu. Qin Fei Yang berteriak. Sekelompok orang menjadi gelisah, pikiran-pikiran ilahi bergulir keluar, saling terkait, dan berubah menjadi gelombang besar yang tak terlihat, menerjang menuju makna sebenarnya dari hukum kematian. Sekarang. Mereka menemukan aura misterius dalam arti kebenaran sesungguhnya. Bagaimana perasaanku? Aura misterius ini agak mirip dengan kesadaran monster pasir kuning dan monster pasir. Long Chen mengerutu. Sekelompok orang bergabung dan dengan panik melancarkan serangan terhadap aura misterius itu. Aura misterius ini benar-benar jauh melampaui kekuatan misterius hukum es sebelumnya. Sekalipun sekelompok orang bersatu, kekuatan itu tidak dapat dihancurkan untuk sementara waktu. Sebaliknya. Pikiran spiritual mereka hancur satu demi satu. Jiwa ilahi juga terpukul keras, darah mengalir di mulutnya. Apakah sesulit itu? Mo Xiao menatap sekelompok orang dengan curiga. Karena entah itu makna sebenarnya dari hukum es sebelumnya atau makna sebenarnya dari hukum kematian saat ini, dia tidak berpartisipasi. Menurutnya, menghancurkan suasana misterius belaka bukanlah tugas yang sulit bagi kelompok Kinfei Yang. Tapi sekarang. Melihat sekelompok orang, sudut mulutnya berdarah. Wajahnya juga terlihat sangat pucat, jadi diagak curiga untuk sementara waktu. Berpikir untuk bercanda denganmu. Orang gila itu memutar matanya. Gadis kecil ini, tidak berlebihan jika menyaksikan kegembiraan itu. Tetapi. Dia tidak pandai memaksa Mo Xiao Ke. Karena kesulitan itulah Mo Xiao Ke menjadi tergantung pada mereka, tetapi dia tidak dapat merusak keindahan ini karena dorongan hati. Jadi selama ini, tidak ada seorang pun yang memintanya melakukan sesuatu. Itu sepenuhnya tergantung pada pikirannya sendiri. Satu kalimat. Dia bahagia. Mendengar perkataan orang gila itu, Mo Xiao Ke memiliki sedikit rasa ingin tahu di matanya, dan dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Pikiran-pikiran spiritual segera muncul. Tuangkan ke dalam makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Dengan sekali klik, aura misterius itu hancur di tempat. Ini. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang di tempat. Ini terlalu sederhana. Mereka mati dengan putus asa, aura misterius yang sulit dihapus, benar-benar dihapus oleh Mo Xiao Ke dalam sekejap. Tidak banyak. Mo Xiao Ke mengangkat bahu. Hah. Ini terlalu mengejutkan. Yang kuat di alam baru itu berbeda. Xiao Ke, kalau kamu bisa menemaniku masuk, betapa mudahnya. Kinfei Yang mendesah. Kalau begitu, hapus hukum hidup dan mati, lalu berikan aku hadiah. Aku akan masuk ke dalam dan memastikan untuk menyapu bersih seluruh pulau kuno dalam hitungan menit. Mo Xiao Ke menunjukkan senyum polos dan manis. Mulut Kinfei Yang berkedut. Gadis ini tidak sederhana pada awalnya. Nyata. Ia menemukan bahwa betapapun baik dan polosnya seseorang, selama mereka tetap bergaul dengan orang gila dan serigala bermata putih, mereka akan tetap menjadi orang jahat untuk waktu yang lama. Jangan lihat kami. Kami tidak pernah mengajarkan hal ini padanya. Serigala bermata putih menatap Kinfei Yang. Jangan lakukan apapun, masukkan saja ke kepala mereka. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Waktunya untuk berkumpul sudah hampir tiba, ayo masuk besok. Kinfei Yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, ikan besar yang dipenjara oleh kekuatan hukum dan ditempatkan di cincin kian kun muncul. Apa? Sekelompok orang memandang ikan besar itu dengan takjub. Membawa beberapa oleh-oleh pulang. Ini ditemukan di pulau kuno. Ikan yang sangat biasa. Kata Kinfei. Biasa. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin makhluk yang bisa hidup di pulau peninggalan purbakala itu bisa menjadi makhluk biasa. Sekelompok orang langsung memandang ikan besar itu dengan rasa ingin tahu. Ikan besar itu sedang berjuang. Tatapan matanya tidak memiliki aura apapun, seperti ikan biasa. Tetapi. Semua orang yang hadir sepakat bahwa ikan besar ini jelas bukan ikan biasa. Saudara Serigala. Mo Xiaoke tiba-tiba menatap Serigala bermata putih dan mengedipkan matanya yang besar. Aku tahu, aku tahu. Kamu ambil saja. Suasana hati Serigala bermata putih tidak bagus. Akhirnya, dari tangan Kinfei Yang dan yang lainnya, memeras kebenaran rahasia datang, dan pada akhirnya, gadis kecil itu dicintai oleh pedang. Terima kasih, Saudara Serigala. Dengan senyum manis, Mo Xiaoke tanpa basa-basi mengambil arti sebenarnya dari hukum kematian dari tangan Kinfei Yang. Hal ini dapat membuat keempat Dong Yuexian dan Dong Tianchen menjadi serakah. Hampir tidak ada yang dilakukan, dan dia dapat dengan mudah memperoleh hukum yang paling kuat, makna yang sebenarnya, dan adalah salah untuk mengatakan bahwa itu bukan iri hati. Tampaknya Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Serigala bermata putih. Orang ini adalah orang yang bisa menjadi master dalam tim ini. Bahkan dapat dikatakan sebagai hewan peliharaan kelompok. Namun benarkah demikian? Tidak. Ini orang yang berkulit tebal. Ada pepatah di dunia yang mengatakannya dengan benar, dan orang yang berkulit tebal akan makan secukupnya. Adapun Serigala bermata putih, makna mendalam berkulit gelap telah diberikan secara ekstrim, puncaknya. Tiba-tiba, Dong Yuexian mengalihkan pandangannya, menatap Kinfei Yang dan yang lainnya, dan bertanya, sekarang, apakah kekuatan asal juga sangat diperlukan? Iya. Sekelompok orang menatap Dong Yuexian dengan curiga. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Tidak dapat dipungkiri, jika sekarang tidak ada sumber kekuatan, bahkan jika Kinfei yang tidak takut dengan kekuatan misterius pulau kuno itu, dia tidak akan bisa masuk, apalagi mendapatkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam ini. Kata Dong Yuexian. Kanan. Semua orang mengangguk. Apa yang ingin kau katakan? Katakan saja, jangan menoleh. Para setan mendesak. Keduanya telah mengangkat negara persatuan mereka. Mata Dong Yuexian berkedip dan berkata, yang ingin aku katakan adalah, sekarang aku harus bisa menegosiasikan persyaratan denganmu seperti serigala bermata putih. 5.723 Ketika setan di dalam batinnya mendengar hal ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Saya pikir saya akan mengatakan sesuatu, karena saya sedang memikirkan tentang makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Kinfei Yang, apa pendapatmu? Dong Yuexian memandang Kinfei Yang. Bisa. Kinfei Yang mengangguk. Ekspresi Dong Yuexian tiba-tiba menampakkan sedikit kegembiraan. Beberapa orang tidak menyangka Kinfei Yang berbicara semudah itu. Bisa jadi momen berikutnya. Kinfei Yang berbicara lagi dan berkata sambil tersenyum, karena kamu bisa menegosiasikan persyaratan, apakah aku lebih mampu menegosiasikan persyaratan denganmu? Ekspresi Dong Yuexian membeku. Senyumnya langsung membeku. Tanpa aku, kalian tidak akan bisa memasuki pulau peninggalan kuno tanpa aku, tidak peduli seberapa besar kekuatan asli yang kalian miliki, jadi dari segi kepentingan, apakah aku penting bagi kalian? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Ketika orang gila dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Dong Yuexian dengan tatapan main-main. Wajah Dong Yuexian jelek. Tiba-tiba, dia tampak teringat sesuatu, lalu menunjuk ke arah setan hati dan berkata, kalau begitu, kalau dia tidak cocok denganmu, kamu tidak akan bisa memasuki peninggalan purba kala itu. Lalu tanyakan kepada setan di dalam dirimu, apakah dia berdiri di pihakmu atau di pihak kita? Kinfei Yang menatapnya sambil tersenyum. Wanita ini punya banyak pikiran hantu. Sejujurnya, dia memasuki pulau peninggalan kuno dan mengambil risiko besar tanpa menegosiasikan persyaratan. Mengapa kamu Dong Yuexian? Dan juga, orang gila yang memasuki pulau bintang tujuh dan bekerja paling banyak, juga tidak menegosiasikan persyaratan. Arti sebenarnya dari makna mendalam adalah distribusi akhir. Apa maksud Anda dengan melakukan ini sekarang? Adapun serigala bermata putih. Sungguh, tidak ada jalan. Siapa yang membuatnya berkulit tebal? Katakan lagi. Dalam perjalanannya, ia menjadi tunggangan bagi semua orang, menatap tekanan yang sangat besar, itu sungguh sulit. Karena mereka tahu banyak tentang karakter serigala bermata putih. Jika tunggangan menjadi hal semacam itu, baginya, itu sama saja dengan menginjak-injak harga dirinya. Oleh karena itu, mereka dapat memahami perilaku serigala bermata putih. Silakan bicara. Melihat iblis hati yang diam, Dong Yuexian menatapnya dengan marah. Setan hati berkata dengan putus asa, jadilah manusia, jangan sok hebat, kalau begitu kamu tidak akan punya teman. Apa? Bukan saja kamu tidak berbicara mewakili aku, tetapi kamu juga mengatakan bahwa aku sombong. Dong Yuexian langsung melotot ke arah iblis itu. Ini terlalu berlebihan. Bersikaplah berpikiran terbuka, baik untuk Anda dan semua orang. Para setan melambai. Wanita ini harus dilatih dengan baik. Terlalu bodoh. Bagaimana saya dapat melakukannya di masa mendatang? Dong Yuexian hendak meledak dan menatap Kinfei yang dan berkata, kalau begitu kamu berikan aku kekuatan sumber aslinya, masalah besarnya adalah kita tidak menginginkan arti sebenarnya dari sisa-sisa kuno itu. Kamu yakin? Kinfei yang bertanya. Tentu. Dong Yuexian mengangguk. Baris. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan semua kekuatan sumber yang tersisa terbang di depan Dong Yuexian. Dong Yuexian melihatnya dan berkata dengan marah, mengapa begitu banyak yang hilang? Apakah kamu buta? Apakah kau pernah melihat tengkorak hitam sekuat itu sebelumnya? Satu pukulan dapat menghancurkan puluhan sumber kekuatan. Orang gila itu melotot padanya. Kalimat, pantat besar dan tak punya otak, seharusnya menggambarkan wanita ini. Seharusnya ada lebih dari 10 ribu kerugian. Kinfei yang berbicara dengan ringan. Hmm. Kalau begitu, sekarang mari kita habiskan di sini. Dong Yuexian mendengus dingin. Jika dia ingin putri ini menggunakan kekuatan aslinya lagi, dia harus membiarkan iblis dalam dirinya datang untuk membuat putri ini bahagia. Tetapi, kelompok Kinfei yang tidak merasa gugup sama sekali, dan terus melihat ikan besar. Kintua, ikan besar ini, bisakah kamu memakannya? Orang gila itu bertanya. Omong kosong. Mana ada ikan yang tidak bisa dimakan? Serigala bermata putih itu menatap orang gila itu, memegangi kepalanya, dan berkata dengan gelisah, aku berpikir, haruskah aku makan sashimi atau yang dikukus? Menurutku, rasanya enak jika direbus. Li Feng memikirkannya dengan serius, lalu berkata, Tidak. Rebusan kuningnya juga harum sekali. Muqing melambaikan tangannya. Sambil berbincang-bincang, sekumpulan orang itu tak kuasa menahan air liur mereka menetes. Terutama Mosyaoke. Karena sudah bertahun-tahun menjadi roh pendendam, saya tidak pernah makan makanan enak. Jadi, pokoknya, ikan ini cukup besar, setengahnya dikukus, setengahnya direbus, kepalanya digunakan untuk membuat sup, dan sebagian dipotong menjadi sashimi. Semua orang bisa mencicipinya. Kata Serigala bermata putih. Bisa. Li Feng mengangguk sambil menggertakkan giginya, menatap Huo Wu dan berkata, Kaka Ipar, cari pulau dulu, ayo kita istirahat. Huo Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang ini sungguh baik hati, di tempat seperti ini, mereka masih bisa berpikir untuk makan. Kemudian, sekelompok orang mengamati sekeliling dan segera menemukan sebuah pulau di laut sebelah kiri. Kemudian Huo Wu membawa orang-orang dan menyapu pulau itu, dan menemukan bahwa tidak ada bahaya. Sekelompok orang jatuh di depan sungai yang jernih. Siapa yang punya peralatan memasak? Tanya serigala bermata putih. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Long Chen dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Benda-benda ini, selain dari penggalian makanan yang serius, siapa yang akan membawanya? Saya memiliki. Tiba-tiba, Dong Qin berbicara. Apa? Semua orang menoleh untuk melihat Dong Qin, ekspresi mereka cukup terkejut. Saya sangat suka makanan, terutama makanan yang saya buat sendiri. Rasanya sangat lesat, jadi saya sering membawa beberapa peralatan dan bumbu. Setelah Dong Qin berkata demikian, dengan lambayan tangannya, setumpuk panci dan wajan muncul di tanah. Ada juga banyak kotak rempah-rempah. Benda-benda ini sangat indah dan mahal pada pandangan pertama. Dan itu sangat bersih. Kenapa kamu tidak tahu sebelumnya, kalau kamu masih punya hobi ini? Qin Fei yang curiga. Sejak ayahku meninggal, aku jadi tidak berminat melakukan ini. Satu kalimat lagi tidak terucap. Itu adalah cedera Dong Han Zong. Dong Han Zong terlalu menyakitinya. Aku tidak bisa melupakannya seumur hidup. Kecuali, Dong Han Zong mati di depannya. Kalau begitu, terserah kamu mau masak apa. Orang gila itu terkekeh. Baris. Dong Qin mengangguk. Sambil meraih ikan besar dari tangan Qin Fei yang, dia berjalan ke sungai dan membersihkannya dengan cepat. Dong Ping menatap Dong Qin dengan pandangan rumit, dan akhirnya tampak menemukan sesuatu. Dia berjalan cepat ke sisi Dong Qin dan berkata sambil tersenyum, aku akan membantumu. Dong Qin tertegun, lalu berbalik menatap Dong Ping, matanya tampak sedikit rumit, dan mengangguk, terima kasih. Dong Ping memegangi kepalanya dan menyeringai. Dan Dong Tian Chen sedikit mengernyit saat menyaksikan pemandangan ini, tetapi tidak banyak bicara. Karena dia selalu tahu bahwa adiknya menyukai Dong Qin. Terakhir kali di empat benua, setelah serangkaian perubahan, saya pikir adik lelaki ini telah menyerah pada Dong Qin. Memang. Dalam beberapa tahun terakhir, Dong Ping tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Dong Qin. Dan bahkan jika dia memasuki alam rahasia dan melihat Dong Qin, Dong Ping tidak pernah maju dan mengatakan sepatah kata pun. Tapi sekarang, sebenarnya mengambil inisiatif untuk naik. Mungkinkah, perasaan sang adik terhadap Dong Qin telah bangkit kembali. Sebenarnya, dia tidak berkeberatan. Meskipun Dong Qin hanya anggota keluarga langsung, ia memiliki wilayah Hautian. Dan meskipun dia adalah anggota keluarga langsung, dia juga merupakan anggota keluarga langsung pertama. Lebih mulia dari anggota keluarga langsung biasa. Tetapi, ada satu hal yang tidak bisa dia terima. Dong Qin dan Dong Han Zhong yang sudah berstatus suami istri. Sebagai keluarga langsung pertama dari dinasti tengah, ia tidak dapat menanggung penghinaan ini. Pendeknya. Selama Dong Qin sudah dewasa, bahkan jika dia pernah menjalin hubungan dengan Dong Han Zhong, dia tidak akan keberatan. Semoga saja kekhawatiranku berlebihan. Dong Tian Chen mendesah. Kalau tidak, sekalipun dia setuju, orang tua dan tetua dalam pelannya pun tidak akan setuju. Situasi yang akan dihadapi Dong Ping saat itu akan cukup sulit. Karena dia sangat mengenal para tetua klan, jika Dong Ping bersikeras tinggal bersama Dong Qin, dia mungkin akan diusir dari rumah. Bahkan nama Dong Ping dihapus dari silsilah. Harus mengakui. Dong Qin sungguh cerdik. Berbeda. Potong saja sepiring sashimi. Serigala bermata putih itu segera mengambil sebuah meja, meletakkannya di atas rumput, dan dengan murah hati mengeluarkan selusin toples minuman suci. Bagaimanapun. Setelah memperoleh dua kebenaran mendalam lagi, saya seharusnya tetap merayakannya. Ketika Dong Qin membawakan sashimi ke meja, dia juga menyiapkan sausnya. Selera makan serigala bermata putih tergerak, dan monyet itu segera mengambil sepotong sashimi, mencampurnya dengan saus cocolan, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Untuk sesaat, indera pengecapnya terbuka. Ikan itu sangat segar, dengan aroma mata air pegunungan, dan masuk ke mulut. Saya hanya merasa bahwa jika dingin, lembut, dan halus, dengan setegup minuman yang nikmat, itu membuat orang merasa gembira. Apakah ini begitu lesat? Dong Qin menggelengkan kepalanya dan menatap mereka dengan aneh. Saya sangat yakin akan hal itu. Tidak ada yang meragukan kemampuan memasakmu. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan tersenyum. Dong Qin juga memakan sepotong dengan curiga, matanya tiba-tiba berbinar, lalu mengangguk dan berkata, ikan ini memang segar dan empuk. Lebih buruk dari hati naga dan daging burung phoenix. Hah! Mendengar ini, Serigala bermata putih tampak terkejut. Qin Fei Yang, si gila dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Huo Wu, Long Chen, dan Long Qin. Karena ada tiga orang, satu adalah burung phoenix dan dua adalah naga. Dong Qin tertegun, dan segera menatap ketiga Huo Wu, dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Tidak apa-apa. Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Dengan latar belakang keluarga seperti Dong Qin, bukan hal yang aneh untuk memakan hati naga dan sum-sum burung phoenix. Meskipun dia seorang Shenlong, dia tidak mempermasalahkan hal ini. Dong Qin tersenyum, berbalik dan melanjutkan kesibukannya. Apa? Tiba-tiba, Serigala bermata putih yang sedang mencicipi sashimi dengan gembira, tubuhnya tiba-tiba menegang, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi, dan kecurigaan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Bagaimana? Anda tidak akan tertusuk tulang ikan? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Mana mungkin ada tulang ikan, kan sudah saya buang bersih. Ketika Dong Ping mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Cuma bercanda. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dong Ping hendak datang untuk memeriksa. Ketika kata-kata Qin Fei Yang terdengar, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam dan kesal, jangan menggertak, itu menakutkan. Qin Fei Yang mencibir. Itu terasa aneh di hatiku. Bukankah itu hanya tulang ikan? Mengapa Dong Ping bersikap sangat sensitif? Walau ada tulang ikan pun tak apa. Tetapi, Qin Fei Yang mengerti ketika dia melihat ketekunan Dong Ping di Dong Kin. Ini karena saya takut Dong Kin menyalahkannya karena tidak menanganinya dengan baik, jadi ketika mendengar kata tulang ikan, reaksinya begitu besar. Mustahil. Ikan ini, ada efek ajaibnya. Itu pasti ilusi. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya, mengambil beberapa potong sashimi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Orang ini terkejut, bukankah dia ingin makan lebih banyak sashimi? Sekelompok orang memandang Serigala bermata putih itu dengan curiga. Serigala bermata putih menutup matanya sambil mengunyah, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan ada kegembiraan di wajahnya. 5.724. Bagaimana situasinya? Semua orang menatap Serigala bermata putih itu dengan bingung. Tiba-tiba dia menjadi begitu gembira tanpa alasan yang jelas, seolah-olah dia telah meminum obat perangsang. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Serigala bermata putih itu memandang Kinfei yang dan yang lainnya, dan bertanya. Menemukan apa? Sekelompok orang mencurigakan. Saya belum menemukannya. Serigala bermata putih itu melambaikan tangannya, dan kekosongan itu berubah menjadi cermin, menatap cambang berambut putih di dalamnya, wajah tuanya terkejut. Ada apa? Mengapa tidak berubah sama sekali? Li Feng memutar sepotong sashimi dengan curiga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya, bersamaan dengan ekspresinya, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul. Ikuti dengan saksama. Dia menutup matanya dan tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang membiarkanmu memakannya? Serigala bermata putih itu menatap Li Feng, dan langsung memegang sepiring sashimi di tangannya, dan tidak seorang pun diizinkan mengambilnya. Ini mustahil. Li Feng mengerutu kaget, lalu membuka matanya untuk melihat serigala bermata putih itu, sudut mulutnya langsung berkedut, dan berkata, ini benar-benar seperti anak anjing yang melindungi makanan. Serigala bermata putih itu tiba-tiba mengangkat alisnya, melepaskan piring di tangannya, bangkit dan meraih telinga Li Feng, dan berteriak, bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi. Kakak, lepaskan. Li Feng menyeringai kesakitan. Melepaskan. Serigala bermata putih itu mencibir. Kamu akan pergi jika kamu tidak melepaskannya. Li Feng mengatupkan mulutnya kuat-kuat. Serigala bermata putih itu menoleh dan melihat, wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, Qin Fei Yang melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar Sasimi, mencicipinya dengan senang hati. Milikku dan milikku semuanya adalah milikku. Serigala bermata putih itu menelanjangi Qin Fei Yang dan orang gila itu, lalu buru-buru jatuh ke atas meja, langsung menutupi piring. Milikmu, milikmu. Tidak seorang pun akan merampokmu. Mu Qingdao. Ini makanan. Namun sesaat kemudian, dia tertegun dan wajahnya penuh keterkejutan. Berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk Qin Fei Yang dan lainnya. Semua mata penuh dengan hal yang luar biasa. Serigala bermata putih itu menunduk dan mendapati bahwa hanya tersisa dua potong di piring, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit amarah, dan dia meraung, apakah kamu ingin membawamu ke area terlarang berikutnya. Sebuah kata menyadarkan semua orang. Sekelompok orang mengabaikan serigala bermata putih dan saling memandang. Tak heran jika ikan serigala bermata putih begitu bersemangat, ternyata pada diri ikan ini terdapat vitalitas yang sangat besar. Kinzi kecil, setan kecil, dan Li Feng, anak ini masih bisa mengerti, karena vitalitas mereka telah dirampas beberapa kekuatan misterius. Tapi kalian, vitalitas kalian sedang di puncak, dan kalian masih saja terburu-buru untuk makan. Bukankah ini sia-sia? Serigala bermata putih berkata dengan marah. Ehem. Bagaimana kami tahu? Selain itu, meskipun ikan ini memiliki vitalitas yang besar, hal itu mungkin tidak membuat Anda melihat kembali keadaan Anda sebelumnya. Sekalipun kita bisa, bukankah seharusnya kita mencicipinya? Long Chen tertawa. Apa yang akan kamu katakan? Serigala bermata putih itu menatap Long Chen, mengambil dua potong sashimi, dan hendak melemparkannya ke mulutnya. Huo Wu melambaikan tangannya dan menepuk tangan serigala bermata putih itu dengan keras, dan berkata dengan marah, Dong Kin dan Dong Ping sudah lama tidak memakannya, mengapa kamu begitu cemas? Turunkan aku. Serigala bermata putih menatap Huo Wu dengan penuh rasa iba. Meletakkan. Huo Wu mengangkat alisnya. Serigala bermata putih itu melepaskannya dengan marah. Huo Wu tidak dapat menahan tawa, jadi dia berkata, apa terburu-buru? Ada beberapa rasa di belakang. Iya. Serigala bermata putih itu menepuk kepalanya, lalu segera menoleh ke arah Dong Ping dan Dong Kin, air liurnya hampir mengalir keluar. Tetapi bisakah ikan ini benar-benar membantu Anda mendapatkan kembali masa muda Anda? Lu Jiajin bertanya. Sejauh ini, tidak peduli apakah itu serigala bermata putih dan Li Feng, atau Qin Fe Yang dan Iblis Dalam, tidak ada perubahan dalam penampilan. Tidak tahu. Makan lebih banyak nanti. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Belum lagi apakah ikan ini bisa mengembalikan kemudahan, katakan saja rasanya, rasa ini cukup membuat orang meneteskan air liur. Setelah beberapa saat, Dong Ping datang membawa semangkuk sup ikan, sambil menatap dua potong sashimi, ekspresinya tampak cukup terkejut. Namun sebelum dia sempat selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di depannya dan langsung mengambil sup ikan itu. Saudaraku, berbelas kasihlah. Li Feng buru-buru berteriak. Namun serigala bermata putih tidak mempedulikan hal ini, dan tidak takut kepanasan, jadi dia mengangkat kepalanya dan mulai minum. Simpan sedikit untukku. Mo Xiao Ke cemberut tidak puas. Tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Serigala bermata putih sangat pandai menghipnotis dirinya sendiri, tetapi dalam beberapa tarikan napas, semangkuk sup ikan akan melahap semuanya. Dong Ping tampak tercengang. Ini terlalu kejam. Menonton adegan ini, Dong Kin tidak mengeluh, tetapi senyum muncul di wajahnya. Sebagai seorang koki, yang paling membuat saya senang adalah orang lain suka menyantap masakannya, karena hal tersebut merupakan bentuk pengakuan atas keahlian memasaknya. Kakak, kamu keterlaluan. Mo Xiao Ke menatap serigala bermata putih itu dengan marah. Tidak apa-apa, tak masalah. Tunggu besok, aku akan masuk dan menangkap beberapa lagi untukmu. Kin Fei yang tersenyum. Pada saat ini, Mo Xiao Ke hanya membuka matanya dan tersenyum. Orang gila itu berkata, biarkan saja dia memakannya, hanya untuk mencoba melihat apakah vitalitas dalam ikan ini dapat mengembalikan masa mudanya. Semua orang mengangguk satu demi satu. Bagaimanapun, Kin Fei yang akan memasuki pulau peninggalan kuno besok, jadi tidak perlu bersaing dengan serigala bermata putih. Momen lain berlalu. Rasa ikan dan daging lainnya juga telah diangkat. Serigala bermata putih memakannya sendirian, tetapi itu tidak cukup. Karena sangat lesat. Ikannya lesat, dan keterampilan memasak Dong Kin bahkan lebih baik lagi. Dong Kin dan Dong Ping juga mengetahui hal ini, dan mereka menatap serigala bermata putih itu dengan penuh harap. Waktu berlalu cepat. Setengah jam berlalu. Sudah waktunya untuk mencernanya. Tapi kenapa penampilan orang ini tidak berubah? Semua orang memandang serigala bermata putih itu dengan curiga. Tampaknya bahkan makhluk-makhluk di peninggalan purbakala itu tidak berguna. Salah. Kin Fe yang menemukan sesuatu dengan tajam. Dia buru-buru melangkah maju dan mencabut bulu serigala bermata putih itu, dan secerca kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun penampilan serigala bermata putih tidak berubah, akar rambut serigala bermata putih tampak agak hitam. Untuk mengetahui. Sebelumnya rambut serigala bermata putih berwarna putih, termasuk akarnya. Namun kini, beberapa akar rambut justru tampak hitam. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa serigala bermata putih memang sedang berubah. Sangat berguna. Meskipun efeknya tidak besar, itu juga berarti bahwa pada akhirnya, Anda dapat mengembalikan masa muda Anda. Long Chen berjalan mendekat untuk melihat lalu mengangguk dan tersenyum tipis. Itu sungguh rejeki nomplok. Akhirnya aku mempercayainya. Li Feng menggelengkan kepalanya. Percaya pada apa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Segala sesuatu tumbuh dan saling menahan. Kata Li Feng. Saat ia masih muda, orang-orang yang lebih tua mencoba memberitahunya bahwa semua hal sebenarnya hidup berdampingan dan saling membatasi. Seperti gulma beracun. Kalau memang ada rumput liar beracun di sini, pasti ada sesuatu yang bisa didetoksifikasi di dekatnya. Sebelum. Dia masih tidak mempercayainya. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia mempercayainya. Kekuatan misterius dari sisa-sisa purbakala dapat menghilangkan vitalitas makhluk-makhluk, sementara ikan-ikan besar yang hidup pada sisa-sisa purbakala tersebut dapat mengisi kembali vitalitasnya. Inilah yang disebut pertumbuhan antar-pertumbuhan. Cepatlah, saudaraku tidak sabar. Serigala bermata putih tersenyum penuh semangat. Akhirnya bisa menghilangkan tampilan hantu ini. Meski di permukaan dia tidak peduli, sebenarnya dia masih peduli sedikit. Apa yang mereka lakukan di sana? Jauh sekali. Binatang buas di samping monyet iblis bertelinga enam itu memandang dengan curiga ke arah kelompok Kinfei yang di pulau itu. Pergilah dan lihatlah. Kata monyet iblis bertelinga enam. Saya. Leher binatang buas itu tiba-tiba menciut, dan dia berkata dengan cepat, Tuanku, Anda bercanda, bagaimana saya bisa punya nyali? Tahukah kau bahwa kau tidak punya nyali? Kau masih bertanya. Karena jaraknya sangat jauh, bagaimana paman tahu apa yang mereka lakukan? Kata monyet iblis bertelinga liu dengan marah. Binatang buas itu menyeringai. Mengapa amarah sang raja kini makin lama makin mudah tersinggung? Jika Anda tidak setuju, Anda akan menjadi pembunuh. Monyet iblis bertelinga enam itu berkata sambil tersenyum, Pedang semua kejahatan orang gila itu sudah hilang, carilah kesempatan untuk membunuh mereka. Kalau begitu, aku akan mengguncang orang-orang sekarang. Binatang buas itu meraung kegirangan. Monyet iblis bertelinga liu mengangkat alisnya, menendangnya langsung, Dan berkata dengan marah, Goyang yang mana, apakah menurutmu kita ini gangster di masyarakat? Salahkan aku, jangan marah. Binatang buas itu menundukkan kepalanya karena frustrasi. Sekarang, saya benar-benar tidak berani mengatakan apapun. Raja bisa pergi sendiri. Tapi Mosyaoke itu memang merepotkan. Monyet iblis bertelinga liu mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kau tidak memikirkan cara untuk membawa Mosyaoke pergi? Namun, binatang buas di belakang pura-pura tidak mendengar. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Raja? Apakah ada masalah dengan telingamu? Apakah kamu ingin Raja memotongnya untukmu? Monyet iblis bertelinga liu meraung. Apa? Binatang buas itu memandang monyet iblis bertelinga enam dengan ngeri. Anda dimarahi ketika Anda berbicara, Dan Anda dimarahi ketika Anda tidak berbicara. Apakah ini yang harus dikatakan atau tidak dikatakan? Pergi dan panggil orang-orang besar itu sekarang juga Dan mulailah pengepungan dan penindasan yang panik terhadap mereka. Hari ini, kita harus membiarkan mereka terkubur di laut. Monyet iblis bertelinga enam itu minum dengan dingin, Matanya berkedip-kedip. Binatang buas itu menggelengkan kepalanya dan bergumam, Amarah Raja benar-benar semakin keras. Apakah tamu? Monyet iblis bertelinga enam itu menatap. Bawahan patuh pada perintah, Bawahan akan segera melakukannya. Binatang buas itu buru-buru membungkuk dan mengatakan sesuatu, Lalu memasuki laut di bawah seperti kilat dan menghilang. Memukau. Hari berikutnya berlalu. Kinfei yang dan iblis hati saling berpandangan, Lalu berdiri bersamaan, Lalu berdiri berhadapan. Setelah seratus napas. Keduanya menyatu dengan mulus. Kinfei yang menatap Dong Yuexian dan berkata, Kekuatan asal. Tidak mau. Dong Yuexian menoleh dan membuang muka. Setelah penyatuan, Bukan Kinfei yang atau para iblis yang memimpin secara sepihak. Keduanya mendominasi pikiran dan tubuh pada saat yang sama. Oleh karena itu, Melihat ekspresi Dong Yuexian seperti ini, Kinfei mengangkat alisnya, Dan ekspresinya tidak dapat menahan sedikitpun rasa jengkel, Dan ini adalah emosi dari iblis dalam dirinya. Pada saat yang sama, Long Chen dan yang lainnya juga memandang Dong Yuexian. Jangan lihat aku. Jika kamu tidak setuju dengan persyaratanku, Aku tidak akan membantu. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Lupakan. Kinfei yang melambaikan tangannya dengan jengkel Dan menatap ke arah kerumunan dan berkata, Berikan padaku semua kekuatan asli kalian. Pada awal Pulau Kixing, Dong Yuexian memberi semua orang 2.000 kekuatan asli. 2.000 sumber tenaga ini belum banyak digunakan. Kecuali Dong Yuexian dan Dong Tianchen, Totalnya ada 19 orang. Jadi totalnya juga ada 38.000. Ada pun kekuatan asli Kinfei yang untuk menyegel makna sebenarnya dari makna mendalam, Hanya ada sedikit, sehingga dapat diabaikan. 5.725 Melihat semua orang mengeluarkan kekuatan asal satu demi satu Dan menyerahkannya ke tangan Kinfei yang, Dong Yuexian tampak marah. Ini semua diberikan olehnya. Aku tahu ini masalahnya. Aku tidak memberikan orang-orang ini kekuatan asal-usul mereka saat aku berada di Pulau Kixing. Kebenaran mendalam yang akan kau dapatkan dari Pulau Peninggalan Kuno selanjutnya bukanlah milikmu. Kinfei yang berkata kepada Dong Yuexian dengan acuh tak acuh, Lalu melambaikan tangannya, 38.000 sumber kekuatan berubah menjadi sebuah perahu kecil, Lalu mengabaikan Dong Yuexian, Dan melaju menuju Pulau Peninggalan Kuno tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi Dong Yuexian membeku. Kulitnya menjadi sangat jelek. Ini seperti mengambil batu dan memukul kaki sendiri. Baiklah, baiklah, aku menyerah dan akan memberimu kekuatan asal. Dia buru-buru menundukkannya. Namun Kinfei yang mengabaikannya sama sekali. Orang gila dan yang lainnya, tak seorang pun memperhatikannya. Ketiga Dong Tianchen mendesah dan mendesah dan memainkan kartu yang bagus karena kemauan kerasmu. Dalam satu hari, Kinfei yang menemukan dua makna sejati di Pulau Kuno itu. Hukum S, Hukum Kematian. Ini dapat dilihat. Arti sebenarnya dari sisa-sisa kuno-pulau kuno itu pasti tidak kalah dengan Pulau Kixing. Bukankah ini membuang-buang kesempatan? Bajingan. Dong Yuexian menghentakkan kakinya karena marah. Orang gila itu menarik kembali pandangannya dan melirik Dong Yuexian. Wanita ini, dia harus berbenah, berpikir bahwa dia adalah seorang putri dari dinasti tengah, bisakah dia menjadi buas dan keras kepala? Siapa yang akan terbiasa dengan Anda di sini? Sang Raja. Dia masuk. Permukaan Laut. Kepala seekor binatang buas muncul ke permukaan dan mendesak. Raja tidak buta, perlukah kau mengingatkannya? Monyet iblis bertelinga enam itu berwajah hitam dan muncul ke permukaan air, menatap Kinfei yang yang perlahan menghilang dari reruntuhan kuno, dan berteriak, segera berikan perintah kepada Raja untuk mengepung mereka. Jangan bunuh orang yang memasuki peninggalan kuno itu. Binatang buas itu mencurigakan. Apakah itu perlu membunuhnya? Saat kita menyingkirkan orang-orang ini dan menghalanginya di Pulau Peninggalan Kuno, kita tidak perlu melakukan apapun. Begitu waktunya habis dan integrasi selesai, dia sendiri akan mati di bawah kekuatan misterius itu. Selain itu, Raja juga ingin tahu, harta karun apa yang akan dibawanya dari sisa-sisa peninggalan purbakala itu. Monyet iblis bertelinga enam itu mendengus dingin. Raja itu brilian. Binatang buas itu tersenyum manis, lalu segera menyelam ke dalam laut. Di pulau. Setelah semua orang menyaksikan Kinfei yang memasuki Pulau Peninggalan Kuno, mereka juga melihat ke belakang satu demi satu. Serigala Bermata Putih Jie berkata sambil tersenyum, saya harap kali ini akan mengungkapkan makna sebenarnya dari hukum terkuat. Pada akhirnya, beberapa orang akan menyesalinya perlahan. Dong Yuexian menatap Serigala Bermata Putih itu. Dia sudah sangat menyesal, bukankah mengatakan hal ini sama saja dengan menyeramkan bahan bakar ke dalam api. Dong Yuexian, kau benar-benar telah melakukan banyak hal yang baik. Jika bukan karena kekuatan aslimu, kita semua akan berada di area dalam Pulau Bintang Tujuh. Tetapi, jangan lupa, kami juga membantu mengantar jenazah nenekmu. Lagi pula, ini benar-benar masalah penghargaan, penghargaan orang gila jauh lebih besar dari Anda. Jika bukan karena dia, apalagi memasuki Pulau Bintang Tujuh, kamu bahkan tidak akan bisa menemukan jasad nenekmu. Jadi meskipun hadiahnya berdasarkan prestasi, Xiao Ke, hukum terkuat lainnya yang mereka berikan kepada kita, seharusnya diberikan kepada orang gila. Dan Anda, kami tidak dengan sengaja mempermalukan Anda, kami akan memberi Anda arti sebenarnya dari hukum umum pada saat itu. Mu Qingdao. Mengapa? Ketika Dong Yuexian mendengar ini, dia sangat marah. Kenapa kamu bilang? Pulau Bintang Tujuh memiliki total tujuh kebenaran mendalam. Ada dua hukum yang paling kuat, arti sebenarnya dari kebenaran. Serigala bermata putih sudah mengambil yang satu, dan yang satunya tentu saja harus diberikan kepada orang yang telah berbuat lebih banyak. Mu Qing mencibir. Dong Yuexian terdiam, lalu tiba-tiba berkata, lalu kemarin di Pulau Peninggalan Kuno, aku juga mendapatkan makna sebenarnya dari hukum kematian. Kalau bukan karena kekuatan asalku, bisakah Qin Fei yang membawanya keluar dari Pulau Kuno? Apakah kamu juga tahu bahwa Qin Fei yang membawanya dari Pulau Peninggalan Kuno? Anda punya kemampuan, silakan masuk. Asalkan kamu bisa masuk, tidak peduli seberapa banyak kejujuran yang kamu miliki, kami tidak akan merampasnya darimu. Lagipula, makna sebenarnya dari hukum kematian sudah ada di tangan Xiao Ke. Kamu memiliki kemampuan untuk memintanya padanya. Mu Qing mencibir. Dong Yuexian menatap Mo Xiao Ke, dan tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Siapa yang berani mengganggu penyihir kecil ini? Jangan bicara. Kami murah hati. Pada saat itu, kami akan memberinya dua prinsip hukum umum. Orang gila itu melambaikan tangannya. Dong Yuexian gemetar karena marah. Jangan bicara tentang arti sebenarnya dari dua hukum umum, meskipun itu 20, itu tidak sebanding dengan arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Meremehkan makna sebenarnya dari hukum umum. Katakan padamu, jika kamu berani berpikir seperti ini, kamu akan menyesalinya di masa depan. Si gila itu tersenyum. Makna sebenarnya dari hukum umum memang lebih rendah daripada makna sebenarnya dari hukum yang terkuat. Tetapi, tahukah Anda, memahami makna sebenarnya dari hukum umum juga dapat membawa Anda ke ranah baru. Di kerajaan para dewa dan dunia awan-awan surgawi, selain kerajaan para dewa yang mendominasi para prajurit, yang terkuat adalah kekuatan kehendak para dewa. Yang kuat kemauan surga, berhadapan dengan yang kuat alam baru, tak ada yang bisa dibunuh. Dapat dikatakan seperti ini. Seorang pria kuat dari alam baru, meskipun ia hanya menguasai hukum umum, lambayan tangannya cukup untuk menghancurkan ribuan kehendak kuat surga. Pikirkan baik-baik. Pada saat itu, makna sebenarnya dari hukum umum dapat menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Ada pergerakan. Tiba-tiba, Mo Xiaoke mengamati laut di sekitarnya. Iya. Semua orang terkejut, dan segera mengikuti tatapan Mo Xiaoke. Pada saat ini, gelombang perlahan-lahan muncul di perairan yang awalnya tenang. Dan, samar-samar merasakan bahwa krisis sedang datang. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak memiliki kekuatan sumber untuk melindungi kita sekarang, semua orang harus berhati-hati. Tidak takut. Aku memiliki pedang segala kejahatan. Orang gila itu mencibir. Kamu masih memiliki kekuatan jahat. Long Chen terkejut. Tentu. Butuh setengahnya untuk menyerap enam ratus tahun kekuatan jahat di Pulau Kixing dan mencegah Xiaoke melewati Malapetaka. Selain itu, dalam perjalanan menuju Pulau Peninggalan Kuno, aku telah menyerap lebih dari seratus tahun kekuatan jahat. Sekarang. Kekuatan jahat dalam tubuhku dapat diaktifkan tujuh atau delapan kali. Si gila tersenyum penuh kemenangan. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak dapat menahan napas lega. Dalam kasus ini, bahkan jika monyet iblis bertelinga enam terbunuh, itu bukan masalah. Gerakan ini mungkin ada hubungannya dengan monyet iblis bertelinga enam. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Dia yang terbaik. Lihatlah Lao Su menunggu, persetan dia dengan kejutan, tidak ada kesempatan baginya untuk memulai cara penyelamatan. Kilatan mematikan di mata orang gila. Wow. Ledakan. Tiba-tiba. Kawanan binatang buas berhamburan keluar dari laut dan menimbulkan gelombang besar. Qin Fei Yang, yang sedang mencari makna sebenarnya dari kebenaran mendalam di Pulau Peninggalan Kuno, tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengar gerakan itu. Monyet iblis bertelinga enam mulai melakukannya. Namun hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar jika ada orang lanjut usia. Kemudian, dia meneruskan pencariannya. Dan kemarin, kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran dengan kerangka hitam di Pulau Kuno telah lama diperbaiki. Mengaum. Diiringi dengan raungan binatang buas yang memekakan telinga, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke pulau itu dengan panik dan menyerbu ke arah orang gila itu dan yang lainnya. Pengadilan kematian. Mata Mosyaoke berkilat membunuh. Cuaca buruk bergulung-gulung, menyapu semua arah bagai gelombang besar. Binatang buas yang ganas di langit itu meledak di kehampaan di tempat, darah mengotori langit. Namun kawanannya tidak ada habisnya. Membunuh. Mata orang gila itu berbinar, dan dengan minuman keras, dia segera membunuh binatang buas itu. Hal yang sama berlaku untuk Long Chen dan lainnya. Dong Tian Chen memperhatikan Dong Yuexian yang tidak bergerak, dan mendesak Yuexian, jangan berubah-ubah, dan bantu dengan cepat. Saya tidak ingin membantu mereka. Dong Yuexian mendengus dingin. Dong Tian Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, kalian harus memahami sebuah kebenaran. Tidak ada gunanya bagi kami untuk mencabik-cabik wajah kalian dengan mereka. Dong Ping, Dong Xin, kalian ikut aku. Keduanya mengangguk. Ledakan. Ketiganya juga ikut bertempur. Saat ini, binatang buas ini adalah binatang buas yang paling umum, dan kekuatannya sebanding dengan kehendak surga. Dengan metode semua orang, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertarung untuk saat ini. Dong Yuexian melirik Dong Tian Chen bertiga, lalu ke orang gila dan yang lainnya, dan akhirnya menghentakkan kakinya karena kesal. Semua keluhan dan kemarahan di hatiku dilampiaskan kepada binatang buas ini. Namun dalam sekejap. Seluruh pulau menjadi pulau darah, seperti surah purgatori, mengejutkan. Monyet iblis bertelinga enam itu pasti bersembunyi di suatu tempat, sambil mengawasi kita. Ingat, apapun yang terjadi selanjutnya, kau harus mendesaku untuk menyalakan pedang segala kejahatan dan berpura-pura malu. Dengan cara ini, monyet iblis bertelinga enam dapat mengendurkan kewaspadaannya. Jangan takut terluka. Dengan mata adik-adikmu, tidak peduli seberapa parah lukanya, itu bisa diperbaiki. Suara orang gila itu terngiang dalam pikiran setiap orang. Semua orang memahaminya dengan penuh perhatian. Ini sengaja menunjukkan kelemahan, menyebabkan monyet iblis bertelinga enam muncul, dan kemudian membuka pedang segala kejahatan, membunuhnya tanpa pertahanan. Tidak jauh. Kaisar iblis bertelinga liu berdiri di tengah ombak besar, memanfaatkan laut untuk menutupi sosoknya, mengamati pertempuran di pulau itu. Seekor binatang buas mati satu persatu di tangan orang gila dan lainnya, tanpa belas kasihan. Bukan saja dia tidak punya belas kasihan, sebaliknya, ada kebrutalan dan kegembiraan. Bisa dilihat. Betapa kejamnya karakternya. Setelah pertarungan berlangsung ratusan napas, Li Feng tiba-tiba menjerit, tubuhnya dihancurkan oleh binatang buas dan satu cakar, dan jiwanya melarikan diri karena malu. Ya, orang gila itu memandangi jiwa Li Feng. Jiwa Li Feng bergegas ke sisi orang gila itu, dan berkata sambil tersenyum rendah, aku akan berpura-pura menjadi seperti itu. Hah! Orang gila itu tercengang. Orang ini benar-benar berpura-pura. Sungguh keterampilan akting yang setara dengan selebriti. Sebelumnya, bahkan dia pun terkejut, berpikir bahwa Li Feng sungguh tidak rendah. Pada awal Li Feng, orang lain menderita luka para satu demi satu, dan mundur di belakang orang gila itu. Sangat disayangkan jika tidak menjadi aktor untuk bakat-bakat ini. Dong Yuexian membenci. Meskipun dia memiliki kekuatan asal, tekanan yang dihadapinya mulai meningkat saat dia terus mengurangi staffnya. Apa yang terjadi? Sampai pada titik ini, mengapa orang gila itu belum juga melepaskan pedang segala kejahatan? Monyet iblis bertelinga enam itu bergumam. Mungkinkah kekuatan jahatnya telah habis? Itu bukan yang saya inginkan. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum dan tenggelam ke dalam laut. Ratusan napas berlalu. Sekelompok orang menjadi semakin malu, semuanya bersandar bersama dan mulai membela diri. Hanya Dong Yuexian yang masih membantai. Karena dia belum cukup membunuh, dia belum melampiaskan amarahnya. 5726. Yuexian. Dong Tianchen menatap Dong Yuexian dengan cemas. Namun tanpa berkata apa-apa, orang gila itu menghentikan Dong Tianchen. Apa? Dong Tianchen menatapnya dengan bingung. Kita butuh umpan. Orang gila itu tertawa diam-diam. Apa? Wajah Dong Tianchen berubah. Menggunakan Yuexian sebagai umpan. Bagaimana jika ada bahaya? Jangan khawatir. Dengan laosu di sini, sulit baginya untuk mati. Si gila itu tersenyum. Dong Tianchen mengerutkan kening. Meskipun orang gila itu bisa membuka pedang segala kejahatan lagi, dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatir. Wow! Tiba-tiba. Gelombang besar melanda. Di dalamnya tersembunyi seekor binatang yang menakjubkan. Momen berikutnya. Monyet iblis bertelinga enam bergegas keluar dari gelombang raksasa dan langsung menuju Dong Yuexian. Monyet! Dong Yuexian terkejut. Kekuatan sumbernya sedang bergulir menjauh. Seekor semut biasa berani bersikap lancang di depan raja. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum menghina, lalu menghantam kekuatan sumber itu dengan sebuah pukulan. Terjadi ledakan keras, dan ratusan kekuatan sumber dimusnahkan di tempat. Ikuti dengan saksama. Sosoknya berkedip, menghindari sisa kekuatan sumber, dan menghantam Dong Yuexian. Wajah Dong Yuexian memucat. Dalam hatiku, ada rasa takut yang tidak dapat ditekan. Dentang. Tapi pada saat ini. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan lahir dari langit, dan kekuatan jahat disuntikkan secara gila-gilaan ke dalamnya, dan ujung yang mengerikan itu tiba-tiba menyapu ke segala arah. Apa? Wajah Yaohou bertelinga liu berubah, dan dia mendongak ke arah orang gila itu. Hah! Saya melihat orang gila, yang telah mengaktifkan momen waktu dan kehendak surga, memutar balikan pedang segala kejahatan, dan membunuhnya. Berengsek! Mengapa ada kekuatan jahat? Monyet iblis bertelinga enam itu meraung marah. Seketika tampaklah bercak-bercak api kemasan menyala di sekujur tubuhnya. Jelas sekali. Dia ingin menggunakan pembunuh untuk melarikan diri. Serahkan saja pada Lao Su. Orang gila itu tersenyum muram, lalu menebas dengan marah. Pedang kibagaikan pelangi, menghancurkan dunia. Tidak! Monyet iblis bertelinga enam itu menatap pedang segala kejahatan, matanya terbelalak dan meraung ngeri. Ledakan! Terdengar suara keras. Pedang segala kejahatan telah jatuh. Monyet iblis bertelinga enam itu lenyap di tempat akibat cahaya pedang. Tuanku, sudah mati. Binatang-binatang buas di sekitar berhenti satu demi satu, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Ikuti dengan saksama. Para binatang itu berbalik dan lari, ekspresi mereka penuh dengan kengerian. Bagaimana bisa begitu kuatnya? Bahkan rajanya pun terbunuh seketika. Setelah beberapa saat. Di pulau Bobrok itu, sekelompok orang gila ditinggalkan. Tidak ada seekor binatang pun. Kakak laki-laki dan adik. Masalah. Lu Jiajin menatap Putri Duyung dan tersenyum. Putri Duyung tersenyum tipis, membuka mata kehidupan, dan energi kehidupan yang besar segera membanjiri semua orang. Cedera semua orang segera mulai pulih. Tapi beberapa tarikan napas. Bahkan tubuh Li Feng yang hancur pun dibentuk kembali. Mereka semua penuh energi, lincah dan kuat, tetapi mereka masih terluka. Orang gila itu memutar pedang segala kejahatan dan mengamati lubang besar di depannya. Lubang besar itu mengepulkan debu dan asap. Tidak dapat melihat pemandangan di dalam. Tidak dapat merasakan nafas monyet iblis bertelinga enam. Keluarlah, ketahuilah bahwa kamu belum mati. Orang gila itu berbicara. Belum mati. Li Feng dan yang lainnya terkejut. Setelah pedang segala kejahatan, dia tidak mati. Bagaimana bisa? Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara terobosan di udara. Saya melihat aliran cahaya, keluar dari debu dan asap, dan langsung menuju ke laut. Sudut mulut orang gila itu dipenuhi dengan senyuman, pedang segala kejahatan diayunkan, dan ujung yang mengerikan segera meraung. Jangan-jangan. Suara monyet iblis bertelinga enam keluar, penuh kengerian. Dan momen berikutnya. Streamernya juga berhenti. Ternyata itu adalah sisa jiwa monyet iblis bertelinga enam. Sedikit kuat. Kamu bisa bertahan hidup. Mu King terkejut. Tentu saja. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum bangga, namun menatap tajam ke arah ujung pedang segala kejahatan, tidak berhenti, tetap berlari ke arahnya, dengan cemas berkata, cepat dan berhenti. Mohon padaku. Si gila itu tersenyum. Tuanku, ku mohon. Dalam menghadapi orang gila yang kuat, monyet iblis bertelinga enam itu hanya melepaskan harga dirinya. Jelaslah seorang master yang bisa membungkuk dan meregang. Orang gila itu tertegun, tetapi ia tidak menyangka orang ini akan mengakuinya dengan begitu mudahnya. Dengan lambayan tangannya, ujung pedang segala kejahatan lenyap. Monyet iblis bertelinga enam itu menghela napas lega. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah, dia menatap langit, matanya penuh ketakutan. Bahkan gemetar. Tampaknya ada sesuatu yang menakutkan di langit di atas. Iya. Setelah melihat ini, orang gila itu dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak. Tetapi, ketika mereka melihat ke atas, tidak ada satupun bayangan hantu di langit. Sekelompok orang idiot. Aku juga ingin membunuh raja. Masih lama untuk sampai di sana, tunggu saja. Raja melemparmu pelan-pelan. Terdengar suara tawa arogan. Orang gila itu dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka, dan segera menarik kembali pandangan mereka untuk melihat ke arah Monyet Iblis bertelinga enam. Namun melihat Monyet Iblis bertelinga enam itu sudah lari ke tepi pantai, dia pun menoleh dan menatap orang gila itu beserta kawan-kawan dengan nada bercanda, lalu menceburkan diri ke dalam laut dan menghilang. Tepat saat kerumunan orang gila itu merasa terganggu, Mo Xiaoke mendengus dan mengusir mereka bagai kilat. Xiaoke, jangan pergi. Orang gila itu segera berhenti. Akan tetapi Mo Xiaoke pura-pura tidak mendengar dan malah terjun ke laut, menimbulkan gelombang besar. Aku tidak menyangka orang ini begitu licik. Lu Jiajin dan Longchen keduanya tersenyum pahit. Bukankah ini trik yang sering mereka gunakan? Tak disangka, mereka pun ikut tertipu dan dipermainkan hari itu. Monyet mati ini. Orang gila pun tercengang. Jika saja aku tahu, aku akan membunuhnya dengan satu pedang. Ya, saudara gila, mengapa kau tidak membunuhnya saja? Li Feng curiga. Orang ini sangat kuat, aku ingin menyerah, dia pasti akan membantu kita untuk menerobos kedua area terlarang lainnya di masa depan, tapi siapa sangka. Ngomong-ngomong soal itu. Orang gila itu menyesalinya. Kekuatan monyet iblis bertelinga enam memang sangat kuat, tetapi ancamannya juga besar. Daripada ambil risiko menyerah, lebih baik disembelih saja, supaya terhindar dari keresahan di kemudian hari. Kesalahan. Gemuruh. Wow. Setelah beberapa saat. Di perairan yang jauh, terdengar suara keras bagaikan langit, dan gelombang besar pun terjadi. Jelas sekali. Mo Xiao Ke bertabrakan dengan binatang buas di laut. Namun antara beberapa suku bunga. Wilayah laut itu diwarnai merah darah. Long Qin mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu apakah dia bisa mengejar monyet iblis bertelinga enam. Tubuh monyet iblis bertelinga enam itu hancur. Kecepatannya saat ini jelas tidak secepat Xiao Ke, tetapi Xiao Ke tidak akan mudah mengejarnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Karena semua binatang buas di laut patuh pada monyet iblis bertelinga enam. Asal dia memberi perintah, semua binatang buas akan menyerbu untuk menghadang Mo Xiao Ke, sama seperti saat mereka berada di sarang monyet iblis bertelinga enam terakhir kali. Seperti yang diprediksi. Setelah beberapa saat. Mo Xiao Ke kembali, wajahnya penuh kekesalan. Jangan marah. Itu hanya seekor monyet kecil. Bunuh saja saat kau melihatnya. Orang gila itu melangkah maju untuk menenangkan. Mo Xiao Ke memutar matanya. Jika tidak ada kekuatan jahat, beranikah Anda mengucapkan kata-kata penuh keyakinan seperti itu? Sebenarnya. Dia pergi memburu monyet iblis bertelinga enam karena keluhan pribadi. Sebelum. Monyet iblis bertelinga enam ini kerap berlari ke perairan selatan untuk memancing amarahnya. Namun berkat pembunuh bayaran itu, tidak ada cara untuk menggunakan monyet iblis bertelinga enam itu, dan pada saat ini, tidak mudah untuk terluka parah oleh pedang orang gila dari segala kejahatan itu. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk membalas dendam dan mengeluh. Disayangkan. Ini bukan di perairan selatan. Kalau di perairan selatan, monyet iblis bertelinga enam miscaya akan mati. Karena ganasnya binatang buas di perairan selatan, monyet iblis bertelinga enam tidak dapat memberi perintah, yang berarti tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Meskipun membiarkannya lolos, tapi itu bukan tanpa alasan. Tubuhnya hancur, dan jiwanya terluka parah. Tidak perlu khawatir dia akan mendatangi kita untuk mencari masalah dalam waktu singkat. Lu Jiajin tersenyum. Anda salah. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya. Apa? Lu Jiajin menatapnya dengan curiga. Binatang buas di laut bintang ini, tidak peduli seberapa parah luka yang mereka derita, selama malam berlalu, mereka akan kembali ke kondisi puncaknya. Kata Mo Xiaoke. Apa? Ekspresi Lu Jiajin membeku. Ini sungguh berita buruk. Setiap sepuluh hari, malam akan tiba. Dengan kata lain. Tidak peduli seberapa keras mereka melukai monyet iblis bertelinga enam, sepuluh hari kemudian, monyet iblis bertelinga enam itu hidup kembali. Untuk melukai monyet iblis bertelinga enam dengan parah, hanya pedang orang gila dari segala kejahatan yang dapat melakukannya. Tetapi, pedang orang gila dari segala kejahatan, kekuatan jahat yang dibutuhkannya, membutuhkan waktu lima puluh tahun untuk diserap. Jadi, kalau tidak mau ada solusi, kekuatan jahat monyet iblis bertelinga enam, si gila, cepat atau lambat akan habis. Mo Xiaoke memiliki kekuatan untuk melawan monyet iblis bertelinga enam. Tetapi, hampir mustahil bagi Mo Xiaoke untuk membunuh monyet iblis bertelinga enam. Karena meskipun tidak dapat mengalahkan Mo Xiaoke, monyet iblis bertelinga enam juga dapat menggunakan pembunuhnya untuk melarikan diri. Benar-benar orang yang tangguh. Untuk sementara waktu, semua orang tampak sedih. Mengapa kau memprovokasi bintang jahat seperti itu? Wow. Setelah beberapa saat, di laut, ombak kembali muncul. Ketika orang gila itu dan yang lainnya mendongak, mereka melihat sebuah perahu kecil datang melewati ombak. Itu adalah Qin Fei Yang. Di langit, ada kebenaran rahasia lainnya. Cepat! Qin Fei Yang memasuki pulau itu, dan sebelum dia bisa berbicara, Serigala bermata putih berteriak terlebih dahulu. Tidak perlu, biarkan Xiaoke datang. Orang gila itu melambaikan tangannya, mengusap kepala Mo Xiaoke, dan berkata, Xiaoke, bagus. Gulungan. Mo Xiaoke menendang, dan orang gila itu terbang tanpa bayangan, membuat lubang besar di tanah, sambil menyeringai kesakitan. Jika kau berani menyentuh kepalaku lagi, aku akan menghancurkanmu. Mo Xiaoke mendengus dingin, melepaskan pikiran sucinya, dan langsung menghapus aura misterius itu. Ketika Qin Fei Yang menghilangkan persona itu, itulah arti sebenarnya dari hukum air. Hei hei! Panen lainnya! Serigala bermata putih itu menyeringai, lalu menoleh menatap Dong Yuexian. Wajah Dong Yuexian pucat. Aku terus mengumpat dalam hatiku, setan, kau tunggu saja aku. Qin Fei Yang menggunakan sumber kekuatan untuk menyegel kebenaran mendalam dari kebenaran dan memasukkannya ke dalam cincin alam semesta, lalu bertanya, apakah monyet iblis bertelinga enam menyerangmu sebelumnya? Ya. Orang gila itu mengangguk. Bagaimana dengan yang lainnya? Jangan membuatnya takut lagi. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Ini ekspresi semua orang agak canggung. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menjadi semakin penasaran. Long Chen tersenyum pahit, dan berbicara singkat tentang situasi pertempuran sebelumnya. Hah? Qin Fei Yang tertegun? Menatap Long Chen dan Lu Ji Ajin, dan berkata, saudara-saudara tertipu, aku bisa mengerti, tetapi kalian berdua juga tertipu. Ini membuatku agak tidak mengerti. 5.727 Tunggu, tunggu. Apa maksudmu dengan ini? Anda bisa mengerti apa maksudnya kami dibodohi. Maksudmu kita lebih bodoh dari Long Chen dan Lu Ji Ajin. Sekelompok orang gila melotot ke arah Qin Fei Yang. Bukan aku yang bilang, tapi kamu sendiri yang bilang. Qin Fei Yang tertawa. Dasar bocah brengsek, berani ngomong gitu, bro. Percaya atau tidak, aku akan menjagamu. Orang gila itu mengayunkan pedang segala kejahatan dan berkata dengan nada mengancam. Tapi tentang ini. Qin Fei Yang hanya memutar matanya, lalu melambaikan tangannya, ikan-ikan besar bermunculan dari Qiang Kun Ring. Setidaknya ada beberapa ratus orang yang terjebak oleh pesona kekuatan hukum. Begitu banyak. Mata serigala bermata putih itu tiba-tiba bersinar hijau. Yang lain juga tampak terkejut. Putri Duyung bertanya dengan rasa ingin tahu, ada berapa banyak ikan seperti ini di Pulau Peninggalan Purba. Banyak sekali. Tak terhitung. Kamu makan pelan-pelan, aku makan lagi. Setelah Qin Fei Yang berkata, dia kembali dengan cara yang sama. Serigala bermata putih itu segera menatap Dong Qin dan memamerkan giginya sambil berkata, Kakak Qin. Sudut mulut Dong Qin berkedut. Nama ini, mengapa terdengar aneh sekali? Dan juga, ratusan ikan, kapan ini akan dimasak? Bantu semuanya. Dia tidak mungkin terlalu sibuk sendirian. Lu Jiajin tersenyum. Serigala bermata putih memakan ikan itu kemarin, jadi saya harus mencicipinya hari ini. Sedikit setengah lewat, Qin Fei Yang membawa kembali arti sebenarnya dari hukum pedang. Ini membuat semua orang senang. Sebab sejauh ini telah diperoleh empat makna mendalam. Hukum kematian, hukum es, hukum air, hukum pedang. Dan sekarang, Qin Fei Yang hanya mencari setengah dari sisa-sisa kuno. Mungkin, arti sebenarnya dari peninggalan purbakala itu satu atau dua lebih dari sekadar pulau Kixing. Paling kritis, Mo Xiaoke juga berkata, sisa-sisa kuno pulau itu mungkin juga memiliki kristalisasi asal-usul yang terakhir. Hari yang patut dirayakan. Ayo, kita minum bersama. Serigala bermata putih itu tertawa. Wajah semua orang penuh dengan senyuman. Hanya Dong Yuexian. Setan dalam dan Qin Fei Yang telah hancur. Setan hati duduk bersama orang-orang, dan mengabaikan Dong Yuexian, berdiam di samping. Wanita tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Suatu hari berlalu. Serigala bermata putih itu menyapu dengan liar, dan anggur lezat yang terbuat dari ratusan ikan besar hampir musnah olehnya sendirian. Efeknya keluar. Sudah banyak rambut hitam di kepalanya. Kerutan di wajah juga banyak yang hilang. Tampaknya dia tidak setua usianya semula, dan matanya mulai tajam. Adapun Li Feng. Dia bahkan tidak berpikir untuk kembali ke penampilan sebelumnya. Sebab menurutnya, kedewasaan dan kestabilannya saat ini memang lebih menarik daripada sebelumnya. Dan Qin Fei Yang dan iblis hati tidak bersikeras pada masalah ini. Yang terbaik adalah bisa pulih, dan tidak bisa dipulihkan atau dipaksakan. Adapun melahap diri mereka sendiri seperti serigala bermata putih, mereka tidak dapat melakukannya. Hari berikutnya. Serigala bermata putih memimpin semua orang ke sisi lain dari sisa-sisa kuno. Karena sisi ini, Qin Fei Yang telah mencari di area tengah. Jika dia memasuki reruntuhan kuno dari sisi ini, dia akan membuang banyak waktu di jalan. Berbeda dari sisi yang lain. Karena di sisi lain saya belum mencarinya. Ke sisi lain. Sekelompok orang menemukan sebuah pulau kecil, dan Qin Fei Yang memasuki pulau peninggalan kuno itu sendirian, sementara serigala bermata putih dan yang lainnya berbaring santai di kursi di pulau kecil itu, memandangi langit berbintang sambil minum anggur kecil. Kakak naga, kenapa kita tidak main saja? Lu Jiajin tidak melakukan apa-apa, menatap Long Chen dan tersenyum. Sebuah permainan. Long Chen curiga. Lu Jiajin melambaikan tangannya, telapak meja batu muncul, lalu dia mengeluarkan papan catur. Oke. Long Chen menganggup, menatap Long Qin di sebelahnya, dan tersenyum, kakak, buatkan kami sepochiteh. Jangan selalu menelponku, aku bukan gadismu. Rendamlah dirimu. Long Qin mendengus dingin. Kamu yakin? Di hadapan ayahku, aku tidak akan membantumu lagi. Long Chen tertawa dan melirik serigala bermata putih itu secara sengaja atau tidak sengaja. Ekspresi Long Qin membeku, dan dia langsung tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan Long Chen, dan berkata, kakak, mengapa kamu begitu pelit? Aku hanya bercanda denganmu. Long Chen tertawa dan berkata, aku juga bercanda. Anda. Long Qin melotot marah. Sebuah lelucon juga bisa menjadi kebenaran. Long Chen mengambil bidak catur, mengabaikan Long Qin, menatap Lu Jiajin, dan tersenyum, kakak Lu, kamu duluan. Atau aku duluan. Apapun yang kamu inginkan. Lu Jiajin tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan melakukannya terlebih dulu. Long Chen terjatuh, papan catur tiba-tiba berguncang, dan rasa penindasan yang hebat pun melonjak keluar. Long Qin bergumam, jadi dia harus membuat teh di sampingnya dengan jujur. Permainan catur seperti medan perang. Keduanya tewas tak terpisahkan. Pada saat yang sama. Pulau peninggalan kuno. Monster batu raksasa merobek tanah dan merangkak keluar. Ini adalah perubahan makna sebenarnya dari hukum bumi. Qin Fei yang tidak mencintai perang. Setelah dua hari pertama dia bertarung melawan monster-monster tersebut, dan sekarang dia merasa sangat nyaman menghadapi monster-monster seperti itu. Cabut kekuatan sumbernya, penggal kepalanya dengan cepat, lalu penjarakan makna kebenaran yang sesungguhnya. Seluruh proses dilakukan sekaligus, hampir tanpa kehilangan daya asli. Ketika dia kembali ke pulau dengan kebenaran yang mendalam ini, dia mencari Mosyaoke untuk menghapus suasana misterius di dalam, dan kemudian memperhatikan sekelompok orang, bermain catur, minum, minum, mengobrol. Kecuali Putri Duyung, tidak ada yang datang untuk menjaganya, dan dia merasa sedikit tertekan saat itu. Saya bekerja keras di pulau kuno itu, tetapi kalian semua hebat, rasanya seperti kalian semua di sini sedang berlibur. Tidak mungkin, mereka yang bisa bekerja lebih keras. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Sekali lagi, masuklah ke pulau peninggalan Purbakala. Namun kali ini, waktu penggabungan hampir cepat, dan belum ditemukan kebenaran rahasianya. Sambil mengerutkan kening, dia melangkah keluar lebih dulu. Ada apa? Bagaimana bisa kembali dengan tangan kosong? Serigala bermata putih itu menatap curiga ke arah Kinfei yang yang datang mendekat. Tidak ditemukan. Lihat lagi besok. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Semua orang menganggup ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, mustahil untuk menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam setiap saat. Tunggu. Besok. Ras manusia tertinggi mengingat sejenak dan memandang orang-orang dan berkata, jika ingatanku benar, malam ini gelap. Malam. Semua orang tercengang dan hati mereka menjadi berat. Karena begitu malam berlalu, monyet iblis bertelinga enam akan pulih dari luka-lukanya besok pagi. Apa yang membuatmu gugup? Datang sekali, aku bunuh sekali. Itu tergantung pada kulitnya yang tebal atau pedang tajam laosu. Sigila Jieji tersenyum. Dia sama sekali tidak mempedulikannya. Juga. Semua orang tersenyum mendengarnya. Besok, Anda akan dapat mencari seluruh peninggalan Purbakala. Setelah mencari sisa-sisa Purbakala, mereka akan meninggalkan perairan timur, dan akan sulit bertemu dengan monyet iblis bertelinga enam di masa mendatang. Saya masih tidak mempercayainya. Monyet iblis bertelinga enam akan mengejar mereka hingga ke perairan barat dan perairan utara. Sungguh. Badai datang di malam hari. Binatang-binatang buas di perairan sekitar itu gila. Beberapa saling membunuh, dan beberapa bergegas menuju pulau, tetapi dihentikan di luar pulau oleh Kinfei yang dan yang lainnya. Malam berlalu tanpa resiko. Pagi hari. Laut pun menyapu, menelan semua mayat. Seluruh lautan bintang menjadi sangat indah kembali. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke pulau peninggalan kuno itu lagi. Dalam beberapa hari terakhir, tidak peduli bagaimana dia menghancurkannya di pulau itu, tidak butuh waktu lama sebelum ia dikembalikan ke penampilan aslinya, sehingga peninggalan kuno ini masih seindah awalnya. Di atas puncak raksasa berjari lima. Disinilah Kinfei yang menemukan arti sebenarnya dari hukum bumi. Di sebelah kiri Jufeng, pencarian telah selesai. Tugasnya hari ini adalah mencari pulau di sebelah kanan. Suara mendesing. Dia berbalik dan menatap pegunungan dan sungai di bawahnya. Karena Anda berdiri tinggi, Anda dapat melihat jauh. Dan dalam jarak pandang, tidak ada perbedaan. Tunggu. Saat Kinfei yang hendak mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba melihat ke arah hutan yang jaraknya puluhan ribu mil jauhnya. Dia pernah melihat hutan ini sebelumnya, tetapi dia tidak menemukan keanehan apapun. Tetapi, jika diperhatikan baik-baik sekarang, nampaknya di sini berbeda dengan tempat-tempat lain. Tampaknya pepohonan dan gulma lebih rapat, lebih tebal, dan lebih hijau. Ini seharusnya dianggap normal, kan? Kinfei yang mengerutkan kening. Karena tanahnya subur dan penuh energi di beberapa tempat, pertumbuhan pohon akan jauh lebih subur daripada di tempat lain. Tetapi, untuk berjaga-jaga, dia masih akan melihatnya. Suara mendesing. Dia melompat turun, pikiran sucinya membumbung tinggi, melewati pegunungan, dan akhirnya mencapai hutan. Iya. Saat dia memasuki hutan, dia langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Energi kehidupan di sini lebih besar daripada di tempat lain. Dan, lebih dari satu atau dua kali. Tetapi, tidak ditemukan harta karun dalam pikiran rohaninya. Dia terus bergerak maju, melewati sebuah gunung besar, sebuah danau besar, dan tiba-tiba muncul di bawah pandangannya. Danau itu berjarak beberapa mil. Di kedua sisinya, terdapat pegunungan yang indah dan air yang jernih, awan dan kabut, bagaikan negeri dongeng. Permukaan danau bahkan bersinar karena sinar matahari. Iya. Kinfei yang mengamati danau. Tiba-tiba. Ombak muncul di danau. Kepala basah tiba-tiba muncul dari air, dan Kinfei yang terkejut saat itu juga. Karena. Ini sebenarnya seorang wanita. Fitur wajahnya sangat indah, kulitnya halus dan lembut, seperti kembang sepatu di dalam air, dan matanya seperti bintang biru, penuh kelincahan. Bagaimana mungkin itu adalah seseorang? Kinfei yang terkejut. Dia pikir itu mungkin monster. Namun, aku tidak menyangka yang keluar adalah wanita secantik itu. Kelihatannya begitu, umurnya paling-paling 23 atau 4 tahun, rambutnya hitam panjang, basah kuyuk, berkilau. Dengan bulu mata yang panjang dan mata yang cerdas, dia seperti peri yang keluar dari bak mandi. Pada akhirnya, kamu menemukannya di sini. Tiba-tiba, suara yang jernih dan merdu terdengar seperti suara alam. Kinfei yang terkejut. Apakah ini berbicara padanya? Wanita itu menepuk permukaan danau dengan tangannya, dan air pun naik. Wanita itu berdiri di atas danau saat air naik, dan air yang berputar di sekelilingnya perlahan berubah menjadi gaun biru langit. Rambut yang basah dengan cepat menghilangkan kelembapannya, dan helayan sutra biru yang lembut berkibar tertiup angin. Indah sekali. Bahkan, ada sinar kesucian yang membuat manusia tak sanggup menahan sedikitpun hujatan hati. Langsung, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang 5728. Mata yang cemerlang itu sebening air danau, tanpa kotoran apapun. Saya pikir jika Anda menemukan beberapa kebenaran mendalam, Anda akan merasa puas untuk pergi. Tetapi aku tidak menyangka kau akan menemukannya di sini. Orang-orang, jangan terlalu serakah. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Melihat Kinfei yang, ada sedikit kekecewaan di matanya. Biarkan aku menemukan beberapa kebenaran dari kebenaran itu. Apa artinya ini? Mungkinkah wanita ini adalah penguasa pulau kuno? Kinfei yang terkejut. Dengan kata lain, wanita cantik dan tanpa celah di depan Anda ini adalah penguasa area terlarang. Untuk sesaat, Kinfei yang bergemuruh dalam pikirannya. Benar-benar bertemu dengan pemilik area terlarang. Untuk mengetahui, Mo Xiaokei juga merupakan penguasa area terlarang. Kekuatannya menghancurkan mereka semua. Kecuali ada pedang segala kejahatan. Namun kini, orang gila itu sudah tidak ada lagi. Artinya, wanita ini berada pada level yang sama dengan tujuh raja kerangka dan monyet monster bertelinga enam. Maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyelah. Saya akan segera pergi. Kinfei yang berbalik dan pergi. Jangan bercanda. Bertemu dengan kehidupan seperti itu, apakah kamu akan tetap tinggal dan menunggu kematian jika tidak pergi? Pergi. Wanita itu bergumam. Dengan lambayan tangannya, suatu kekuatan tak terlihat melonjak dari segala arah, menyegel semua jalan mundur Kinfei yang benar-benar minta maaf. Ekspresi Kinfei yang berubah, dia buru-buru menoleh untuk melihat wanita itu, dan berkata, aku akan meninggalkan pulau peninggalan kuno sekarang. Tidak, aku akan meninggalkan laut timur selamanya. Jika Anda mati di sini, itu pasti tidak ada gunanya. Di samping itu, dia telah berada di pulau peninggalan kuno dan telah memperoleh lima kebenaran dari kebenaran mendalam, dan kini dia telah pergi dengan pengalaman yang berharga. Tapi aku sudah memberimu kesempatan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, tapi aku tidak tahu. Hai. Singkatnya, masih serakah. Wanita itu mendesah. Dengan lambayan tangannya, kekuatan tak terlihat dari segala arah tiba-tiba menyerbu ke arah Kinfei yang seperti air pasang. Rasa penindasan dan krisis yang mengerikan melanda. Seolah berdiri di hadapan dewa kematian. Ledakan. Jangan berani mengabaikan sedikitpun. Kekuatan lebih dari 20 ribu asal muncul dan berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Kinfei yang meraih pedang panjang itu dan menebasnya dengan panik ke depan. Dengan suara keras, ujung pedang sepanjang tiga kaki itu merobek langit dan tiba-tiba menimbulkan lubang. Tapi pada saat yang sama, pedang panjang itu pun roboh di tempat. Ratusan sumber tenaga, berubah menjadi potongan-potongan. Ini cukup membuktikan bahwa kekuatan wanita itu memang setara dengan monyet iblis bertelinga enam, Mosyaoke. Hah. Empat lapisan kehendak surgawi, momen waktu terbuka. Setelah itu, Kinfei yang melambaikan tangannya dan menggulung sisa kekuatan sumber, dan kemudian memulai mode melarikan diri. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama. Di luar, di pulau. Orang-orang gila dan yang lainnya merasakan gejolak dalam pertempuran di pulau itu, dan mereka benar-benar mendongak. Itu adalah nafas kekuatan asal. Dan nafas lainnya. Leluhur dao bergumam, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, dengan siapa Kinfei yang bertarung, dan mengapa aura ini begitu kuat. Itu benar-benar kuat. Itu bisa menjadi ancaman bagi saya. Mosyaoke berkata dengan serius. Mendengar ini, hati semua orang hancur. Bahkan Mosyaoke bisa merasakan ancaman itu, kekuatan itu pasti setingkat dengan Mosyaoke. Apakah itu monyet iblis bertelinga enam? Li Feng terkejut. Itu bukan nafasnya. Aneh sekali. Mosyaoke menggelengkan kepalanya. Itu bukan monyet iblis bertelinga enam. Kalau begitu, siapa dia? Berada di level yang sama denganmu, selain monyet iblis bertelinga enam, hanya ada lima raja kerangka lainnya. Salah. Bahkan monyet iblis bertelinga enam, lima raja kerangka, tidak dapat memasuki pulau peninggalan kuno. Oleh karena itu, orang ini harus tinggal di pulau kuno. Dengan kata lain, orang ini kemungkinan besar adalah pemilik wilayah terlarang di Laut Timur. Wajah Longchen menjadi pucat. Mengapa ada pusat kekuatan yang begitu mengerikan di peninggalan Purbakala? Dentang. Orang gila itu mengepalkan tangannya, lalu pedang segala kejahatan pun muncul. Jangan impulsif. Kamu belum menguasai hukum hidup dan mati. Memasuki pulau relik kuno berarti mendatangkan kematian. Lu Jiajin segera menahan orang gila itu. Jika Anda kehilangan inci persegi Anda sekarang, itu hanya akan membunuh Anda dengan sia-sia. Saya percaya padanya. Putri Duyung bergumam. Di pulau. Empat lapisan kehendak surgawi, dalam sekejap, kecepatannya sudah cukup cepat. Tetapi, wanita itu menatap punggung Qin Fei Yang, ekspresinya tidak berubah. Seperti, tidak peduli sama sekali. Qin Fei Yang menghela nafas lega melihat wanita itu berdiri di atas danau tanpa mengejarnya. Namun pada saat berikutnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di depan. Mata Qin Fei Yang melebar dan dia tidak dapat mempercayainya. Bukankah orang yang tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya adalah seorang wanita? Kecepatan ini juga buruk. Terlalu hebat untuk melampauinya. Melarikan diri, tidak ada harapan sama sekali. Hah! Tiga ribu inkarnasi, tubuh asli Raja Iblis, muncul di belakang Qin Fei Yang pada saat yang sama. Jika Anda tidak dapat melarikan diri, Anda hanya bisa melawan. Banyak artinya. Tapi itu tak berguna. Kesenjangan wilayah, tidak ada yang bisa menutupinya. Wanita itu menggelengkan kepalanya, perlahan mengangkat lengannya, dan memukul dengan jari-jarinya yang ramping. Ledakan. Kekuatan takasat mata itu mengalir keluar, seperti tangan raksasa yang menutupi langit, menepuk Qin Fei Yang, inkarnasi sangkian, dan tubuh asli Raja Iblis. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan, Qin Fei Yang tidak bisa menyerah. Karena menyerah adalah kematian. Satu demi satu, makna mendalam yang hakiki meraung keluar. Arti utama dari enam ribu hukum kehidupan dan kematian. Ada pula makna hakiki dari hukum yang terkuat. Ledakan. Empat dao surgawi akan meledak. Gunung-gunung dan bumi di sekitarnya tiba-tiba runtuh dengan dahsyat. Kekuatan ilahi yang mengerikan, bahkan orang gila dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakannya, dan bahkan melihat makna mendalam yang mematikan yang tinggi di langit. Dompak. Kuat dan perkasa. Dalam sekejap. Keduanya bertabrakan. Ada gelombang dahsyat di langit yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bentuknya melingkar, bergelombang ke segala arah. Kehampaan hancur, pulau pun runtuh. Perairan di sekitarnya memicu gelombang besar. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Jauh sekali. Monyet iblis bertelinga enam pun ikut terkejut. Sungguh. Tubuh fisiknya telah dibentuk ulang, dan dia tidak menemukan luka apapun di tubuhnya. Tanpa diduga, pertempuran dahsyat pun terjadi di pulau peninggalan Purbakala itu. Mungkinkah benar-benar ada penguasa daerah terlarang di peninggalan Purbakala itu? Sebagai penguasa laut timur, dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Di pulau itu, angin bertiup kencang dan langit penuh debu. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap makna mendalam yang luar biasa. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut tajam. Kekuatan takasat mata itu tiba-tiba ditekan. Rahasia-rahasia utama itu tiba-tiba hancur satu per satu, yang dapat digambarkan sebagai dikalahkannya sebuah gunung. Namun antara beberapa suku bunga, semua rahasia utama hancur, yang tersisa hanya nafas berbagai hukum. Sangat kuat. Mata Kinfei yang bergetar. Cocok dengan setan hati mungkin kurang dari sepersepuluh dari wanita ini. Tidak bisa menyerah. Jangan menunggu kematian. Melihat kekuatan takasat mata yang melonjak, Kinfei yang mengepalkan tangannya rat-rat, dan niat bertarung yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Karena, selama dia meninggal, alam Xuanwu akan hancur. Ketika saatnya tiba, ratusan juta makhluk di dunia Xuanwu akan dikubur bersamanya. Apa tujuan usahanya yang putus asa itu? Bukankah itu hanya harapan untuk menyelamatkan rakyat jelata, menghentikan pembunuhan di semua benua, dan mengembalikan perdamaian dunia? Da Kin, dia berhasil. Melupakan daratan, dia melakukannya juga. Dunia kuno, Dewa Hades, dia melakukan hal yang sama. Meskipun alam awan surgawi masih agak dekat sekarang, setidaknya makhluk-makhluk di empat benua alam awan surgawi belum membantai seperti sebelumnya. Selama dinasti pusat hancur, pada saat itu, baik di alam awan langit maupun di empat benua kerajaan Tuhan, akan ada kedamaian. Hal yang sama berlaku di dunia Xuanwu. Pada awalnya perang terus berlanjut. Namun kini, dalam keharmonisan, semua orang saling mencintai dan bersama-sama menciptakan saman sejahtera. Ya, ini adalah tanggung jawabnya. Sampai dunia benar-benar damai. Karena itu, sekalipun tubuhnya hancur berkeping-keping, ia tidak akan ragu-ragu. Keyakinan yang kuat pun muncul. Inilah kepercayaan yang melindungi masyarakat umum di dunia. Saat ini, suatu kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Kinfei yang seperti air pasang. Ini ekspresi wanita itu terkejut. Kekuatan iman. Bagaimana bisa? Dia benar-benar memiliki kekuatan iman. Dan Kinfei yang sendiri terkejut. Tanpa diduga, pada saat ini, ia lahir dengan kekuatan keimanan. Pada saat yang sama. Di pulau. Ras manusia tertinggi menatap langit di atas pulau itu, matanya juga penuh dengan keterkejutan. Kekuatan iman. Si kecil ini akhirnya membuka jembatan iman. Di masa depan, kekuatannya akan semakin kuat. Inikah kekuatan iman? Orang bila itu bertanya. Ya. Ras manusia mengangguk. Orang ini. Akhirnya, kekuatan iman lahir. Saya dengar semua orang sangat terkejut. Kekuatan keyakinan membutuhkan keyakinan yang teguh dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat umum di dunia agar dapat memahami kekuatan pengembangan diri dan mengendalikannya. Sebelum. Meskipun Kinfei yang selalu menyelamatkan rakyat, keyakinannya tidak terlalu kuat, jadi dia tidak mampu membangun jembatan dengan kekuatan iman. Human Rache Supreme tersenyum. Kinfei yang sekarang lebih dapat diandalkan daripada siapapun. Karena dia telah diakui secara resmi oleh Dewa Takdir. Luar biasa. Jieji yang gila itu tersenyum dan berkata dengan curiga, namun, bagaimana kekuatan imannya bisa begitu kuat? Masuk akal jika dia dilahirkan dengan kekuatan iman, bukankah seharusnya begitu kuat? Anda salah. Kekuatan iman ada di mana-mana dan tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan penghalang dunia tidak dapat menghentikan kekuatan iman. Adapun Kinfei yang, kekuatan keyakinan telah lahir. Hanya saja di masa lalu dia tidak berhasil membangun jembatan dengan kekuatan iman, tidak mampu merasakan kekuatan iman tersebut, apalagi mengendalikan kekuatan iman tersebut. Dao tertinggi ras manusia. Ternyata memang begitu. Orang gila itu tiba-tiba mengangguk. Dan, bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi Kinfei yang untuk memiliki kekuatan keyakinan yang begitu besar. Karena dia menyelamatkan terlalu banyak orang. Dakin, benua yang terlupakan, alam Suanwu, alam kuno, neraka hades, termasuk alam surga dan awan. Berapa jumlah total makhluk di benua ini? Hal yang paling penting adalah dunia Suanwu. Mungkin tidak ada banyak ras manusia di alam Suanwu seperti di kerajaan ilahi, tetapi ada makhluk lain di alam Suanwu. Kekuatan iman yang saya peroleh di kerajaan Allah terbatas pada orang-orang di kerajaan Allah. Dan Kinfei yang berbeda. Baik manusia di dunia basal maupun binatang buas, mereka semua menganggapnya sebagai dewa. Saya percaya bahwa Dakin, benua yang terlupakan, dan dunia kuno adalah sama, jadi Anda tidak menganggap saya sebagai pemimpin umat manusia di kerajaan Tuhan, tetapi pada kenyataannya, kekuatan iman yang saya dapatkan jauh lebih rendah daripadanya. Penjelasan tentang Human Rache Supreme 5729 Memang, ada lebih banyak ras manusia di kerajaan Tuhan dibandingkan di tempat-tempat seperti alam awan langit. Tetapi, untuk mengetahui, di suatu dunia, tidak hanya ada ras manusia saja, tetapi juga ras-ras lain, seperti ras ork, ras laut, dan seterusnya. Terutama para ork. Itu adalah binatang buas. Jumlah binatang buas di setiap dunia jauh melebihi jumlah manusia. Keunggulan umat manusia hanya memperoleh kepercayaan manusia terhadap kerajaan Tuhan. Klan Protos, Si, Ork, dan Zijin Senlong tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Kinfei yang berbeda. Baik itu dunia Xuanwu, Da Qin, benua yang terlupakan, atau dunia kuno, semua manusia, semua binatang, menganggapnya sebagai keyakinan. Jumlah totalnya jauh dari sebanding dengan ras manusia tertinggi. Dan, kekuatan keyakinan tidak ada hubungannya dengan dasar kultivasi. Bukan berarti semakin kuat dasar kultivasi Anda, semakin kuat pula kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan setiap makhluk adalah sama. Ambillah analogi yang paling sederhana. Seorang manusia, seorang pria berkemauan keras, dan kekuatan keyakinan yang lahir dari keduanya adalah sama. Kekuatan keimanan adalah mengumpulkan sedikit untuk menghasilkan lebih banyak, mengumpulkan pasir menjadi menara. Itu seperti sebuah kebenaran. Sumpit muda patah, tapi sepuluh atau seratus. Pendeknya. Dua kata, kesatuan. Bersatu menjadi satu, bersatu menjadi satu. Inilah arti kekuatan penafsiran iman. Di pulau, Qin Fei Yang berdiri di tanah yang rusak, rambut panjangnya menari liar tertiup angin. Dalam tubuh, kekuatan iman terus muncul, berubah menjadi badai, melanda semua arah. Betapa besarnya kekuatan iman? Berapa banyak orang yang sudah Anda kenali? Wanita itu menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi terkejut di matanya. Kekuatan keyakinan pada level ini bukan hanya dimiliki makhluk hidup di satu benua. Karena kekuatan-kekuatan iman telah mengejar alam baru. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku, Qin Fei Yang. Aku bersumpah di sini, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu. Saat ini, Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan kepercayaan dan dukungan dari para penguasa kekuatan iman ini. Kekuatan setiap iman berasal dari makhluk yang berbeda-beda. Ada Da Qin, dan ada yang melupakan daratan. Dan, dia masih bisa merasakannya. Da Qin, dunia kuno, benua yang terlupakan, dan dunia basal memiliki kekuatan iman terbesar. Terutama dunia basal. Karena alam Suan Wu, setelah bertahun-tahun berkembang, telah lama melampaui tempat-tempat seperti Da Qin dan alam kuno. Jumlah makhluknya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan tempat seperti Da Qin. Paling kritis. Makhluk hidup di dunia basal, baik manusia maupun binatang buas, memercayainya tanpa syarat. Jika kekuatan iman berkurang menjadi 10. Dunia basal menempati 50%. Da Qin, benua yang terlupakan, alam kuno, neraka Hades, menempati 40%. Sisanya yang 10% berasal dari alam awan surgawi. Hal ini membuat Qin Fei yang sedikit terkejut. Meskipun dia dan semua orang menyelamatkan alam awan surgawi saat itu, dan datang ke kerajaan dewa karena melindungi alam awan surgawi, semua ini bukan karena dia saja. Tanpa diduga, ada juga kekuatan iman. Rasanya, selama bertahun-tahun, dia telah membayar untuk alam awan surgawi, tidak sia-sia. Itu masih sepadan. Panggilan. Setelah menghela nafas panjang, Qin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu, menganggup dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengenalinya, tetapi sekarang, saya memahami sebuah kebenaran, selama Anda benar-benar memberi, Anda pasti akan mendapatkan pada akhirnya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan asal-muasal bagian langit dan bumi ini, dan dia memiliki keyakinan kuat di dalam hatinya. Dia bahkan bisa mengalahkan seorang wanita. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Wanita itu tampaknya memahami pikiran Qin Fei yang dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang terkejut. Anda belum melangkah ke dunia baru, dan Anda tidak akan pernah tahu pusat kekuatan dunia baru itu. Meskipun Anda sekarang sedang mendekati alam baru dengan kekuatan iman, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dengan suara yang mendarat. Wanita itu mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan tak terlihat itu menekan bagai air terjun. Ledakan. Kekuatan keimanan mulai runtuh saat ini. Qin Fei yang terkejut. Masih ada kesenjangan yang begitu besar. Tapi aku tidak akan membunuhmu lagi. Wanita itu tiba-tiba tersenyum. Senyuman ini, bagaikan seratus bunga yang mekar penuh, sungguh menakjubkan. Jangan bunuh aku. Qin Fei yang terkejut. Ada banyak sekali makhluk di dunia, tetapi hanya sedikit yang dapat membangun jembatan dengan kekuatan iman. Orang-orang seperti ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang yang memiliki orang-orang biasa di dalam hatinya. Jadi, membunuhmu adalah kerugian bagi semua orang di dunia. Wanita itu berbicara. Panggilan. Qin Fei yang menghela nafas lega dan berkata, Terima kasih. Wanita itu tersenyum tipis dan melirik pulau kuno itu, dengan sedikit kenangan di matanya. Tampilan ini. Qin Fei yang menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Kalau kamu tidak kenal wanita ini, kamu harus pergi bersamanya, kan? Itu luar biasa. Seorang Mosyaoke, pemilik area terlarang pulau peninggalan kuno, kembali bersamanya, dan menghancurkan dinasti tengah dalam waktu singkat. Jaga kepercayaan ini. Kepercayaan masyarakat umum di dunia bukanlah sesuatu yang semua orang mampu miliki. Jangan mengecewakan mereka. Dan aku. Setelah wanita itu berkata, tubuhnya langsung menghilang. Sebuah tiang muncul. Ini adalah tiang beraneka warna. Di atas, ada tujuh aura yang mempesona. Kristalisasi asal-usul. Mata Qin Fei yang bergetar. Dan ada tujuh lingkaran cahaya. Tingkat bawah, lingkaran cahaya. Di tengah, dua. Inferior, tiga cara. Tingkat puncak, empat cara. Level legendaris, lima cara. Level ekstrim, enam cara. Tujuh lingkaran cahaya, bukankah ini kristalisasi asal-usul yang utama? Kali ini, Qin Fei yang akhirnya mengerti. Ternyata seorang wanita diubah oleh sumber kristalisasi yang utama. Ya. Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap kristal sumber pamungkas lagi, ada sekumpulan api, memancarkan energi kehidupan yang agung. Arti sebenarnya dari hukum kehidupan. Bagi Qin Fei yang, momen ini seperti mimpi. Tidak hanya membangun jembatan dengan kekuatan keyakinan, tetapi juga memengaruhi wanita itu, memperoleh kristalisasi sumber utama dan hukum kehidupan dan kematian. Benarlah kalimat itu, kebahagiaan jatuh dari langit. Ulurkan tangan Anda, dan kristalisasi sumber utama jatuh ke telapak tangan Anda. Qin Fei yang menatap kristal asli dan bergumam, jangan khawatir, aku akan menghargai kepercayaan semua orang padaku, dan tidak akan mengecewakan harapan semua orang kepadaku, apalagi kepercayaanmu padaku. Setelah itu, ia dengan hati-hati menyimpan kristal aslinya. Dia tidak bisa memberikan kristal asli ini kepada leluhur pedang, apalagi lelaki tua berdarah itu. Karena, memberikan pedang leluhur dan orang tua berdarah bisa jadi akan menimbulkan adegan dipermalukan. Lagipula, kedua orang ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Ada pun sumpah darah. Jika mereka berevolusi menjadi penguasa tertinggi para dewa, sumpah darah tidak dapat lagi menahan mereka. Jadi, kristalisasi asli ini harus diserahkan kepada seorang prajurit utama yang sepenuhnya dapat dipercaya. Dan harus menjadi penguasa bagi rakyat jelata. Hanya dengan cara inilah kita dapat layak mendapatkan kepercayaan wanita kepadanya. Mengenai senjata sihir yang begitu mendominasi, Qin Fei yang memikirkan kastil kuno. Tanggung jawab dan bebannya lebih berat dan lebih besar dari sebelumnya. Qin Fei yang menatap langit dan bergumam. Setelah waktu yang lama, dia menarik kembali pandangannya, menyingkirkan makna sebenarnya dari hukum kehidupan, dan berbalik. Tidak perlu lagi mencari pulau. Wanita, ini sudah berakhir. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan pulau peninggalan Purbakala dan berjalan di depan orang gila dan orang lain selangkah demi selangkah. Wah, hebat sekali. Cepat nyalakan kekuatan iman, mari kita lihat. Sekelompok orang berkumpul di sekitar. Wajahnya penuh dengan hal baru. Qin Fei yang memandang sekelompok orang, tetapi suasana hatinya tertekan. Ada apa? Orang gila itu curiga. Setelah merenung sebentar, Qin Fei yang mengeluarkan makna mendalam dari hukum kehidupan, dan berkata, ini adalah kebenaran mendalam terakhir yang saya temukan. Hukum kehidupan. Sekelompok orang tiba-tiba terkejut. Dengan cara ini, mereka menemukan arti sebenarnya dari dua hukum terkuat dan arti sebenarnya dari empat hukum umum di pulau kuno. Tunggu. Bagaimana prinsip kehidupan ini bisa begitu jujur? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Lima makna dan kebenaran mendalam pertama semuanya memiliki kesadaran yang kuat, yang membutuhkan upaya bersama atau gerakan Mo Xiao Kei untuk menghapusnya secara paksa. Ya. Mungkinkah kamu menggunakan kekuatan keyakinan untuk menghapus kesadaran di dalam? Li Feng curiga. Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana situasinya? Semua orang tampak bingung. Putri Duyung menatap Qin Fei yang sejenak, lalu berjalan ke sisi Qin Fei yang dan bertanya dengan khawatir, apakah terjadi sesuatu di pulau peninggalan kuno? Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melirik Putri Duyung, lalu menatap Dong Yuexian dan Dong Tianchen, dan berkata, kalian sebaiknya menghindarinya dulu. Menghindari. Kempatnya terkejut. Mengapa? Apakah ada hal yang tidak tahu malu yang orang tidak berani katakan pada kita? Dong Yuexian berkata dengan marah. Aku tidak berpikir untuk menjelaskannya kepadamu. Dan jangan menguji kesabaranku. Ada kilatan pembunuh di mata Qin Fei yang. Melihat situasinya tidak baik, Dong Tianchen segera menarik Dong Yuexian dan berjalan ke samping. Dong Xin dan Dong Ping juga sangat takut pada Qin Fei yang. Qin Fei yang dulunya cukup menakutkan, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan keimanan, dan dia hanya perlu melihat ke atas. Setelah keempatnya pergi, Iblis Hati dan Qin Fei yang juga hancur. Qin Fei yang mengeluarkan kristal sumber pamungkas. Ini. Leluhur Dao dan lelaki tua berdarah segera menatap kristal asal, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Reaksi orang gila dan lainnya serupa. Itu sebenarnya adalah kristal asal yang paling utama. Jangan pindahkan siapapun. Qin Fei yang memelototi leluhur Dao dan darah tua, menatap orang gila dan yang lainnya, dan berbicara tentang apa yang terjadi di pulau kuno secara rincin. Ternyata memang begitu. Semua orang menyadari bahwa Qin Fei yang tertekan karena ini. Wanita itu haruslah sebuah kesadaran yang lahir dari kristal asli ini. Long Chen mendesah. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Kristalisasi asli pada dasarnya berbeda dari binatang buas, kerangka, dan makna sebenarnya dari makna sebenarnya di sini. Kristalisasi asal-usul adalah kekuatan asal-usul yang terkondensasi setelah jangka waktu yang panjang. Kekuatan asal-muasal merupakan fondasi segala sesuatu di dunia, dengan rasa toleransi terhadap segala sesuatu dan rasa kasih sayang terhadap rakyat jelata. Jadi, melihatmu berhasil membangun jembatan dengan kekuatan iman, kau tak tega membunuhmu, bahkan menghancurkan kesadaranmu dan menyempurnakanmu. Bagus sekali. Sekalipun itu hanya sebuah kesadaran, dibutuhkan keberanian besar untuk menghancurkan diri sendiri. Lu Jiajin mendesah dalam-dalam, matanya penuh kekaguman. Iya. Semua orang mengangguk satu demi satu. Jadi kristalisasi asli ini, akan kuserahkan pada istana, karena aku percaya bahwa semua penguasa para dewa, hanya istana yang benar-benar bisa tidak mementingkan diri sendiri dan tidak takut. Kata Qin Fei. Itu perlu. Karena ini adalah kepercayaannya padamu, kamu tidak boleh gagal. Long Chen mengangguk. Mendengar hal itu, leluhur darah dan lelaki tua darah menjadi cemas. Terutama leluhur sedarah. Dia menatap Qin Fei yang dan berkata dengan cemas, dewa juga bisa tidak mementingkan diri sendiri, dan dewa pasti akan menjaga dunia bersamamu di masa depan. Apakah kamu percaya ini? Qin Fei yang memutar bola matanya lurus-lurus, dan langsung menyimpan kristal aslinya, mengabaikan sedikit kebencian di mata leluhur Dao. 5730. Dao Zhu memiliki wajah yang pahit. Kristalisasi sumber pamungkas ada di depan mataku, tetapi aku tidak bisa mendapatkannya. Hatiku seperti kucing yang menggaruk, dan aku merasa tidak nyaman. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jika ada kesempatan untuk mendapatkannya, aku dapat mempertimbangkan untuk memberikannya kepadamu. Mendengar ini, leluhur Dao tiba-tiba menjadi bersemangat. Namun setelah itu, senyum kecut muncul di wajahnya. Jika itu tingkat yang lebih rendah, atau tingkat asal yang lebih tinggi, ia percaya orang-orang itu pasti dapat ditemukan. Tetapi, kristalisasi asal-usul yang hakiki, benda ini sangatlah langka sejak awal, tidak ada pulau bintang tujuh, di mana saya dapat menemukan yang kedua. Di samping itu, bahkan jika dia menemukannya, apa yang dikatakan Qin Fei yang dapat dianggap sebagai kesalahannya. Tidak mengatakan bahwa itu akan diberikan kepadanya. Terlalu banyak variabel. Kamu punya rasa percaya padaku. Qin Fei yang menepuk bahu leluhur Dao dan berkata sambil tersenyum. Pasti ada, pasti ada. Apa yang bisa dikatakan Dao Zuo? Hanya bisa menganggup dan tertawa. Orang gila itu bertanya, kesadaran kristal asli telah menghilang. Sekarang di pulau kuno itu, apakah masih ada kekuatan misterius yang menghilangkan vitalitasnya? Memiliki. Kekuatan misterius ini tidak ada hubungannya dengan kristalisasi asli. Saya pikir itu seharusnya berasal dari pulau peninggalan Purbakala itu sendiri. Qin Fei yang memandang pulau itu dan menganalisa. Kalau begitu, kita tidak akan pernah bisa melihat sekilas sisa-sisa peninggalan Purbakala itu. Sejujurnya, itu sungguh disayangkan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Sebagai area terlarang di Laut Bintang, saya pasti ingin memasukinya. Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa masuk. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Orang gila itu memutar matanya, menatap Qin Fei yang dan bertanya, kalau begitu, bergegas ke area terlarang berikutnya sekarang. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Tidak. Pergilah, tangkap lebih banyak ikan. Serigala bermata putih berkata cepat. Dia belum kembali ke penampilan sebelumnya. Kecuali beberapa ratus ikan besar, penampilannya sedikit berubah, tetapi masih sama seperti seorang lelaki tua. Kapan kamu akan menunggu? Orang gila itu mengerutkan kening. Apa kamu sedang terburu-buru? Sepuluh ribu tahun? Sudah berapa lama berlalu? Tidak selama dua ribu tahun. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Pulau Bintang Tujuh enam ratus tiga puluh tahun, bergegas ke pulau sisa-sisa kuno selama lebih dari seratus tahun, sebelum memasuki Pulau Bintang Tujuh, butuh lima puluh tahun bagi orang gila untuk menyerap kekuatan jahat. Bersama dengan berbagai hal lainnya, diperkirakan waktu yang dibutuhkan adalah sekitar seribu tahun. Ini. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak punya pendapat, tapi mereka. Dengan itu, dia menatap Longchen dan yang lainnya. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Kebetulan saja Kinfei Yang dan iblis hati juga mendapatkan kembali vitalitas mereka. Lu Jiajin melambaikan tangannya dan tersenyum. Kinfei Yang, sang iblis hati, meskipun sedikit lebih baik dari serigala bermata putih, dia juga setengah baya. Baiklah. Besok aku akan masuk lagi bersama iblis itu. Kinfei Yang mengangguk. Dia benar-benar tidak peduli dengan vitalitas yang hilang. Bagaimanapun. Tahu cara melangkah ke ranah baru. Katakan lagi. Setelah hidup selama bertahun-tahun, penampilan ini juga normal. Orang gila itu tiba-tiba melihat ke arah Mu Qing dan berkata, kamu bisa membantu melihat keberadaan pemuda itu. Mu Qing mengangguk. Mata yang membuka langit. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah orang gila itu dan berkata, pemuda itu masih berada di gletser, menurutku, seharusnya ada gunung es yang tak berujung di sisinya. Apakah kamu pernah melihat Snow Python? Kinfei Yang bertanya. Tidak. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Saya belum melihat Snow Python. Semua orang saling memandang. Tampaknya Snow Python sungguh membawa sial. Dalam hati, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ular Python salju membantu mereka. Namun pada saat yang sama, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Dengan pemuda yang kuat seperti itu, bagaimana kecelakaan bisa terjadi pada Snow Python? Hai. Jika hal semacam ini benar-benar terjadi, kita tidak akan mampu kembali. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga ular Python salju itu selamat. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya, saat ini, kita punya tiga belas kebenaran mendalam, bisakah kita membaginya terlebih dahulu? Apa? Kinfei Yang terkejut. Mendengar bahwa ada kebutuhan untuk membedakan arti sebenarnya dari makna yang mendalam, keempat Dong Yuexian juga menantikannya. Apa yang kamu nantikan? Ada hubungannya denganmu? Serigala bermata putih itu memandang keempat orang itu sambil bercanda. Mereka berempat tampak kaku. Dong Yuexian hendak melancarkan serangan lagi, namun langsung dihentikan oleh ketiga Dong Tianchen. Yuexian, bisakah kamu tenang? Apa yang anda lakukan dalam dua hari terakhir telah membuat mereka marah? Teruslah maju, mungkin makna sebenarnya dari hukum umum akan hilang. Sungguh menyusahkan. Tidak bisa menahan amarah. Situasi keseluruhan itu penting. Makna sebenarnya dari empat hukum terkuat, diantaranya makna sebenarnya dari hukum waktu dan ruang ada di tanganku, dan makna sebenarnya dari hukum kematian ada di tangan Xiao Ke. Sisa hukum kehancuran, hukum kehidupan, didistribusikan secara langsung sesuai dengan kredit terbesar. Kata Serigala Bermata Putih. Bicarakanlah, bagaimana cara mengalokasikannya. Orang gila itu menatapnya dengan aneh. Serigala Bermata Putih itu menatap keempat Dong Yuexian dan berkata, Pergilah ke Pulau Tujuh Bintang, orang gila kecil itu, kau lah yang paling berjasa. Saat kau memasuki pulau peninggalan kuno, Xiao Kinzi dan iblis kecil itu adalah orang yang paling berjasa. Jadi, kalian bertiga yang memutuskan sendiri. Adapun yang lainnya, tentu saja mereka hanya bisa mendapatkan arti sebenarnya dari hukum umum. Long Chen tersenyum tipis, faktanya, dalam hal kredit, Anda telah mengabaikan satu orang. Siapa? Serigala Bermata Putih itu mencurigakan. Semua orang menatapnya dengan curiga. Siapa yang dapat kamu andalkan untuk terbang di kehampaan sepanjang waktu? Long Chen tidak menjawab pertanyaan itu. Serigala Bermata Putih itu terkejut, tiba-tiba menepuk kepalanya, dan dengan cepat menatap Putri Duyung. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Iya. Kelayakan Serigala Bermata Putih itu besar. Namun Putri Duyung telah melakukan banyak hal. Jika bukan karena Putri Duyung yang membuka mata kehidupan dan membantu Serigala Bermata Putih mendapatkan kembali kekuatannya, mustahil dia bisa terbang di udara sepanjang waktu. Dengan kata lain, Serigala Bermata Putih dan Putri Duyung merupakan suatu kombinasi. Tak seorang pun dapat hidup tanpa siapapun. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Saya datang bersama Fei Yang, dan saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Putri Duyung itu tertegun, dan ketika dia tersadar, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Apakah kamu melihat? Inilah celahnya, pelajari sesuatu. Setan hati menatap Dong Yuexian. Dong Yuexian tampak tidak yakin. Orang itu murah hati, itu urusan mereka, apa hubungannya dengan saya? Tidak. Katakanlah sesuatu yang baik pasti dibalas dengan perbuatan yang baik pula. Serigala Bermata Putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap iblis hati, si gila, Qin Fei Yang, dan berkata, berikan saja diarti sebenarnya dari hukum kehidupan. Tentu. Orang gila itu mengangguk. Bagaimanapun, Putri Duyung mengendalikan hukum kehidupan, sekaligus mata kehidupan. Di masa depan, setelah menyadari makna tertinggi dari hukum kehidupan, metode pemulihannya akan semakin kuat. Itu baik untuk semua orang. Tidak masalah. Setan itu mengangkat bahu. Karena aku sudah mengatakannya, tentu saja aku bersedia. Qin Fei Yang tersenyum. Dia harus bersedia. Bukan karena dia egois dan ingin menduduki kebenaran yang mendalam ini, tetapi karena Sang Putri Duyung, jika dia dapat melangkah ke alam baru, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di masa depan. Kadang-kadang, jika Putri Duyung perlu pergi keluar sendirian, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Putri Duyung.